Alam awan langit. Apa maksudmu? Mungkinkah mereka dari alam awan langit? Mereka yang lolos tidak dapat menahan rasa terkejut ketika mendengar kata-kata Matman. Bukankah mereka mengatakan bahwa alam awan langit sangat lemah? Beraninya mereka datang ke kerajaan ilahi dengan cara yang begitu terang-terangan. Pada saat yang sama, mendengar teriakan Matman, wajah monark dan tiga orang lainnya menjadi pucat. Dengan kebencian alam awan langit terhadap kerajaan ilahi, orang gila ini mungkin benar-benar melakukannya. Mata raja bersinar saat dia dengan tegas membuat keputusan. Melihat raja ilahi dan tertinggi ras manusia, dia berkata dengan suara yang dalam, Dewa Langit Ji dan aku akan terus mengejar. Kalian berdua berpencar dan kumpulkan kekuatan dari berbagai ras untuk mengepung mereka. Apakah ada kebutuhan untuk memobilisasi begitu banyak orang? Dewa Langit Ji mengerutkan kening. Jangan meremehkan mereka. Jika mereka terus menghindari pertempuran, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Pada saat itu, kerajaan ilahi pasti akan kacau karena mereka. Kita harus mengepung mereka secepat mungkin. Tidak peduli seberapa buruknya, kita harus memaksa mereka kembali ke alam awan langit. Setelah raja selesai berbicara, dia menatap raja dewa dan dewa Langit Ji dan berkata, Pergilah. Oke. Keduanya mengangguk, membuka lorong ruang waktu, dan pergi. Hmm. Raja dewa dan pemimpin tertinggi ras manusia telah pergi. Apa yang ingin mereka lakukan? Melihat pemandangan ini, mata serigala bermata putih tiba-tiba dipenuhi jejak raguan. Mereka pergi. Orang gila itu sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa mereka benar-benar telah pergi. Longchen mengerutkan kening dan berkata, Seperti yang diduga, mereka seharusnya mengumpulkan para ahli kerajaan ilahi untuk mengepung kita. Mendengar ini, wajah Longchen menjadi pucat, dan dia berkata dengan cemas, Hanya mereka berempat, kita tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Jika semua tokoh generasi Tuas Kandinafia datang ke sini, Apakah kita masih punya cara untuk bertahan hidup? Tidak perlu dipikirkan, jelas tidak ada cara untuk bertahan hidup. Longchen menggelengkan kepalanya. Jadi kita harus melarikan diri secepat mungkin, mengubah penampilan kita, Dan bersembunyi terlebih dahulu. Ketika kalian semua telah menyatu dengan kehendak dao surgawi, Kita bisa bertarung secara langsung. Mata Qin Fei Yang berbinar. Mereka mengejar kita seperti ini, bagaimana kita bisa melarikan diri? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Kita bisa melarikan diri. Kepergian penguasa ras manusia dan Raja Ilahi telah menciptakan kesempatan bagi kita. Qin Fei Yang mengangguk. Ia menatap pemuda itu dan berkata, Adik kecil, kau tinggal di luar dan mengulur waktu sebentar. Sebelum pemuda itu bisa bereaksi, Qin Fei Yang memimpin Feng Xi dan yang lainnya ke dunia kura-kura hitam. Pemuda itu tertegun dan berkata dengan marah, Lelucon macam apa ini? Bagaimana mungkin aku bisa bertahan? Tetapi tidak ada jalan lain. Sekarang, dia hanya bisa menguatkan diri. Dunia penyu hitam. Di atas laut darah wilayah barat. Sekarang Qin Fei Yang tidak lagi mengaktifkan domain pembantaian, tidak ada seorang pun yang datang untuk menyumbangkan darah. Seluruh wilayah barat sunyi senyap. Aktifkan makna terdalam Anda. Qin Fei Yang mengaktifkan 3000 inkarnasinya dan menatap Long Qin dan yang lainnya. Mereka segera tahu apa yang akan dilakukan Qin Fei Yang. Segala macam misteri tertinggi muncul. Adapun 3000 klon, mereka segera mengaktifkan mata surga dan mulai menyalin niat tertinggi mereka. Bagaimana kita menangani hal ini? Feng Xi menekan keras pintu batu yang bergerak itu. Jika kita tidak bisa menghancurkannya, kita hanya bisa menyegelnya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, hukum kehidupan dan kematian, karma, dan kematian muncul. Melihat ini, Feng Xi, serigala bermata putih, Long Qin, dan Long Chen juga mengerahkan makna tertinggi mereka. Langsung. Lebih dari selusin makna tertinggi menyerbu ke arah pintu batu. Bisakah kita menyegelnya seperti ini? Long Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pintu batu ini tampaknya sangat kuat tak terbayangkan. Selama penguasa kerajaan ilahi tidak bergerak, seharusnya tidak ada masalah. Selain itu, dunia penyuh hitam kita juga memiliki energi asal. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan ilahi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menekannya. Usai Qin Fei Yang berkata demikian, dia menatap ke langit dan berteriak, Bocah, keluarlah sebentar. Wuih. Setelah beberapa saat berat muncul, tetapi ketika dia melihat pintu kerajaan ilahi, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan marah, Mengapa kamu membawa benda ini masuk? Bisakah kamu menahannya? Qin Fei Yang bertanya. Ini. Menekan hal itu adalah mungkin. Namun, ini akan menghabiskan banyak energi asal. Berat mengerutkan kening. Energi asal dunia kura-kura hitam saat ini bahkan tidak cukup untuk menyerap artefak yang menentang surga dan senjata penguasa. Bagaimana mungkin masih ada yang tersisa untuk menekan pintu kerajaan ilahi? Tetapi pintu kerajaan ilahi ini, kita harus menekannya. Kata Serigala Bermata Putih. Berat merenung sejenak, memandanginya dan berkata, aku bisa membantu menekannya, tetapi kalian harus menemukan cara untuk memberiku beberapa spirit vein dan crystal vein sesegera mungkin, semakin banyak semakin baik. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Ini sama sekali bukan masalah sekarang. Kerajaan ilahi begitu besar, apakah kamu masih kekurangan vena roh dan vena kristal? Orang gila itu mencibir. Di masa lalu, di dunia awan langit, mereka tidak merebut vena roh dan vena kristal karena berbagai kekuatan di dunia awan langit kini bersatu padu. Misalnya, tiga ras utama. Dengan hubungan antara Longchen, Qi Shaoyun, dan Firedance, mereka tidak dapat merebutnya. Tapi sekarang sudah berbeda. Mereka sekarang berada di kerajaan ilahi. Dan dilihat dari situasi sebelumnya, pasti ada banyak sekali spirit vein dan crystal vein di Divine Kingdom. Dengan metode mereka saat ini, mereka bisa mendapatkan banyak sekali spirit vein dan crystal vein hanya dengan menjentikan jari mereka. Berat berkata, kalau begitu kalian segel dulu. Setelah menyegelnya, aku akan membawanya ke tanah asal. Momo-ngomong, di mana separuh pintu kerajaan ilahi lainnya. Qin Fei yang tertegun dan berkata, masih di dunia awan langit. Tunggu. Jika seseorang memasuki kerajaan ilahi dari dunia awan langit sekarang, apakah mereka akan langsung diteleportasi ke dunia kura-kura hitam? Serigala bermata putih bertanya. Tidak. Selama masih disegel, transmisi pintu kerajaan ilahi akan terputus. Berat menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Serigala bermata putih mengangguk. Segel itu segera selesai dan berat membawa pintu kerajaan ilahi ke tanah asal. Dan saat ini, tiga ribu klon juga membantu Long Chen dan yang lainnya dengan misteri tertinggi mereka. Namun saat berikutnya, Qin Fei yang mengerutkan alisnya. Ada apa? Long Chen curiga. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, saya ingin menyatukan kehendak Dao Surgawi, tetapi saya menemukan bahwa kehendak Dao Surgawi tidak dapat disatukan dengan misteri tertinggi Anda. Bukankah itu omong kosong? Tidak ada satupun di antara kita yang menguasai kemauan Dao Surgawi. Dan bagaimana klon dapat mengintegrasikan kehendak Dao Surgawi? Orang gila memutar matanya ke arahnya. Meskipun klon itu tidak memiliki kemauan Dao Surgawi, misteri tertinggimu memilikinya, jadi itu tidak terlalu penting. Ya, tidak akan menjadi masalah untuk memaksa raja dan dewa langit jimundur. Lagi pula, kau dan pemuda itu cukup kuat untuk mengalahkan mereka, belum lagi sekarang kau memiliki puluhan ribu misteri tertinggi. Long Chen dan White Eye Wolf berbicara satu demi satu. Oke, Long Chen, keluarlah bersamaku. Kalian tunggu di sini. Qin Fei yang kemudian menyapu Long Chen dan tiga ribu klon dan segera muncul di luar. Satu hari di luar sama dengan lima ribu tahun di dunia kura-kura hitam. Meski waktu telah lama berlalu di dunia kura-kura hitam, itu hanya sesaat di luar. Pertarungan antara pemuda itu dan sang raja baru saja dimulai. Namun, meski baru saja dimulai, pemuda itu masih tampak malu. Begitu cepat. Pemuda itu tertegun. Apakah susunanmu hanya sebuah hiasan? Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menoleh ke arah raja dan dewa langit ji. Mengapa kalian berdua tidak bekerja sama dengan kami untuk menggulingkan kekuasaan raja dan mengembalikan kebebasan kepada rakyat kerajaan ilahi? Saat dia berbicara, tiga ribu klon itu juga mengaktifkan tiga misteri tertinggi kematian, kehidupan dan kematian, dan karma. Kehendak dawa surgawi meledak dan aura penghancur pecah ke segala arah. Pupil mata raja dan dewa langit ji langsung mengecil. Mereka tidak pernah menyangka Qin Fei yang akan mengatakan sesuatu seperti itu. Meskipun kau memandang rendah manusia sepertiku yang memiliki darah naga ungu emas, darah lebih kental daripada air. Kita seharusnya tidak saling menyakiti. Saya juga bisa melihat bahwa Anda melakukan ini karena Anda tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, saya tidak akan berbicara dengan Anda melalui transmisi suara. Jadi, mari kita bekerja sama. Anda tidak hanya membantu kami, tetapi kami juga membantu Anda. Qin Fei yang berpikir. Kamu terlalu naif. Jika bukan karena naga es dan binatang pemakan langit, apakah menurutmu kalian masih punya kesempatan untuk berbicara soal kerja sama dengan kami? Kau akan mati di tangan sang penguasa. Pilihan paling bijaksana bagimu adalah segera meninggalkan kerajaan ilahi. Kata raja dengan dingin. Sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tatapan matanya langsung berubah tajam. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Ledakan. Tiga ribu klon melambaikan tangan mereka dan misteri tertinggi langsung menutupi langit dan bumi. Ada puluhan ribu misteri tertinggi. Selain itu, tiga misteri tertinggi Qin Fei yang semuanya berisi kehendak dao surgawi. Selain itu, misteri tertinggi diaktifkan oleh tiga ribu klon pemuda itu. Adegan seperti apa itu? Bahkan raja dan dewa surgawiji bersama-sama tidak dapat menghentikannya. Mereka berdua terus mundur dan mereka tampak sangat menderita. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Qin Fei yang berkata pada mereka berdua lalu menatap Longchen. Longchen segera membawa Qin Fei yang dan pemuda itu bersamanya dan mengaktifkan waktu sesaat dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Raja dan dewa surgawiji ingin menghentikan mereka, tetapi mereka tidak dapat menerobos misteri tertinggi di depan mereka. Tidak. Dalam menghadapi misteri tertinggi ini, mereka hanya bisa mundur. Lebih-lebih lagi. Mereka masih harus menutup gelombang pertempuran di sini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan begitu menyebar. Mari kita selesaikan masalah yang ada di depan kita terlebih dahulu. Sang Raja mendesah dalam hati. Lalu bagaimana kita harus menjelaskannya kepada Tuhan? Pikir Dewa Langit Ji. Katakan saja pada kami yang sebenarnya. Cepat dan tutup gelombang pertempuran. Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih buruk. Kata Raja dengan suara rendah. Di sisi lain, Qin Fei Yang dan yang lainnya berlari kencang di sepanjang jalan, dan mereka beberapa kali mengubah arah selama kurun waktu ini sebelum mereka berhenti dan turun di puncak sebuah gunung besar yang tingginya tiga kilometer. Akhirnya, kami berhasil menyingkirkan mereka. Long Chen menghela nafas lega. Iya. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat ke belakang dan mengangguk sambil tersenyum. Itu tidak mudah. Dia tidak menyangka akan mengalami risiko seperti itu saat baru saja tiba di Kerajaan Ilahi. Itu sungguh mengasihkan. Hmm. Saya masih ingat apa yang terjadi sebelumnya. Pemuda itu mengambil pil kehidupan ilahi dan menatap Qin Fei Yang dengan tatapan tidak bersahabat. Mengapa kamu begitu pelit? Hanya kau yang punya kemampuan untuk menghentikan mereka. Lagipula, kalau aku tidak percaya diri, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di luar. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dia tidak menyangka dia menjadi orang yang penuh kebencian. Pemuda itu menatap Qin Fei Yang dengan marah. Beraninya dia menyebutnya pelit. Baiklah. Oke. Aku akan minta maaf. Oke. Itu tidak akan terjadi lagi. Qin Fei Yang tersenyum meminta maaf. Saat ini, dia bisa meninggalkan siapa saja kecuali pemuda ini. Pemuda itu mengerutkan bibirnya dan menatap langit. Ia berkata dengan cemas, masih terlalu dini untuk membicarakan pelarian. Apa maksudmu? Mereka berdua terkejut. Bukankah kau adalah penguasa alam kura-kura hitam? Mengapa kau perlu bertanya padaku? Pria muda itu meliriknya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan matanya bergetar. Itu benar. Mereka belum bisa melarikan diri. Karena masih ada Tuhan Kerajaan Ilahi. Sebagai penguasa Kerajaan Ilahi, selama ia menginginkannya, tak seorang pun di Kerajaan Ilahi dapat lolos dari pengintaiannya. Mungkin penguasa Teokrasi sedang memata-matai mereka dari suatu tempat pada saat ini. Jika memang begitu, tidak peduli bagaimana mereka bersembunyi atau mengubah penampilan mereka, mereka tidak akan bisa lolos dari pengepungan Sang Raja. Karena penguasa Kerajaan Ilahi dapat secara diam-diam memberitahukan lokasi mereka kepada Raja kapan saja. 4052. Kekuatan Kerajaan Ilahi telah jauh melampaui harapan mereka. Hanya kota itu saja yang memiliki tiga pusat kekuatan yang telah menguasai kedalaman hukum tertinggi. Sulit untuk membayangkan berapa banyak ahli yang ada di seluruh Kerajaan Ilahi. Berurusan dengan orang-orang ini saja sudah membuat pusing. Jika penguasa Kerajaan Ilahi ikut campur, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Long Chen berkata, jadi kita harus memikirkan cara untuk menghentikan penguasa Kerajaan Ilahi ikut campur dalam pertempuran antara kita dan Kerajaan Ilahi. Jauh. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan merenung. Pemuda itu tiba-tiba menatap Long Chen dan bertanya, apakah benda itu asli atau palsu? Apa? Long Chen curiga. Qin Fei yang juga menatap pemuda itu dengan bingung. Token. Pria muda itu menyampaikan suaranya. Token. Qin Fei yang sedikit terkejut. Apakah itu token yang diambil Long Chen sebelumnya? Apakah pemuda itu curiga bahwa token ini asli dan dapat digunakan untuk menghubungi naga es? Pada saat itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Long Chen. Long Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata diam-diam, kalau begitu jawab aku dulu. Apakah benar-benar hanya ada satu sumber kekuatan? Ya. Pemuda itu tidak ragu-ragu. Plat nomor polisi milikku ini memang palsu. Long Chen tersenyum sedikit. Mendengar ini, pemuda itu segera mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada main-main, tapi aku merasakan aura naga es di token itu. Apa yang terjadi? Aura naga es. Qin Fei yang tercengang. Pada saat itu, dia tidak menyadarinya. Wajah Long Chen juga menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata sambil tersenyum, keterampilan pengamatanmu benar-benar bagus. Token ini memang diberikan kepadaku oleh ayahku dan dapat digunakan untuk menghubunginya. Lalu kenapa kamu bilang itu palsu? Qin Fei yang bingung. Saya khawatir semua orang akan mengandalkan token ini. Lagi pula, saya tidak ingin menggunakan token ini karena hanya bisa digunakan satu kali. Long Chen berkata diam-diam. Kalau begitu, token ini seharusnya menjadi kartu truf penyelamat hidup yang kamu sebutkan di sarang naga. Qin Fei yang bertanya. Ya. Long Chen mengangguk. Itu benar-benar kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Qin Fei yang tersenyum pahit. Hanya bisa digunakan satu kali, jadi harus digunakan pada saat yang paling kritis. Kalau tidak, akan sia-sia. Tiba-tiba, Qin Fei yang menoleh untuk melihat pemuda itu. Tatapannya melirik rumput ekor anjing hijau di sudut mulut pemuda itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kau tidak akan menipu kami juga, kan? Jika Anda tidak percaya padaku. Pemuda itu melemparkan ekor rubah hijau ke Qin Fei yang. Qin Fei yang tertegun. Dia meraih ekor rubah hijau dan menyalurkan indra ilahinya ke dalamnya. Eh. Itu adalah senjata ilahi yang berdaulat. Dan bahkan dia tidak bisa melihat levelnya. Namun, dia tidak menemukan bahwa itu benar asalnya. Qin Fei yang mengembalikan rumput ekor rubah hijau kepada pemuda itu dan bertanya dengan curiga, Dari mana sebenarnya energi asalmu berasal? Bahkan lebih kuat dari asal mula kerajaan ilahi. Saya mendapatkannya secara kebetulan. Pemuda itu kembali memegang Long Chen di mulutnya dan berkata dengan malas. Mengapa kita tidak seberuntung itu? Long Chen terdiam. Itu keberuntungan. Pemuda itu tersenyum bangga dan menatap langit. Matanya berbinar dan dia menguap dan berkata, Kalian bahas sendiri langkah selanjutnya. Aku akan tidur siang dulu. Sebelum dia selesai bicara, Ular piton salju muncul. Pemuda itu melangkah dan mendarat di punggung ular piton salju. Tak lama kemudian, Ia mulai mendengkur. Qin Fei yang dan Long Chen saling berpandangan tak berdaya. Saat ini, Dia masih ingin tidur. Betapa besar hatinya. Qin Fei yang merenung sejenak, Lalu menatap Long Chen dan berkata, Kalau begitu, Mari kita bersembunyi di sini dulu Dan lihat apakah mereka bisa menemukan kita. Oke. Long Chen mengangguk. Untuk melaksanakan rencana itu, Mereka harus terlebih dahulu memastikan Apakah mereka benar-benar telah melarikan diri. Alasannya sederhana. Kalau saat ini, Sang penguasa kerajaan ilahi diam-diam mengawasi mereka, Tidak peduli rencana apapun yang mereka buat, Mereka tidak akan punya kesempatan untuk melaksanakannya. Pendeknya. Apa yang harus mereka lakukan sekarang Adalah menemukan cara untuk menyingkirkan Dominator kerajaan ilahi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar sore hari. Qin Fei Yang dan Long Chen sangat menyadari Bahwa sesuatu sedang terjadi di gunung ini. Maka mereka berdua menahan auranya Dan pergi memeriksa ke sekitar. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak melihatnya, Tetapi mereka terkejut saat melihatnya. Binatang-binatang di gunung ini, Demikian pula manusia-manusia yang datang Untuk menjelajah, Diam-diam mengungsi. Apa yang sedang terjadi? Manusia baik-baik saja, Tapi binatang buas di sini Tidak bisa mengungsi tanpa alasan. Keduanya sangat terkejut. Tunggu. Tiba-tiba. Keduanya tampaknya memikirkan sesuatu, Dan wajah mereka berubah drastis. Situasi seperti ini hanya akan terjadi sebelum perang. Karena ketika perang dimulai, Binatang buas dan manusia akan terluka, Jadi mereka akan mengungsi terlebih dahulu. Dengan kata lain, Ini buatan manusia. Desir. Keduanya saling memandang dan kembali ke puncak gunung. Indra ketuhanan mereka pun mengalir. Kali ini, Tidak ada yang bersembunyi. Indra keilahiannya menyebar ke segala arah. Segalanya jelas di mata mereka. Binatang dan manusia di seluruh gunung itu Diam-diam mengungsi. Ketika Indra ilahi memancar dari gunung, Wajah mereka berdua langsung menegang. Mereka melihat bahwa di kekosongan sekitar gunung, Ada sosok-sosok yang berdiri. Pemimpinnya adalah Raja, Raja ilahi, Dan penguasa umat manusia, Tuan Ji. Mereka berempat berdiri di arah utara, Selatan, Timur, Dan barat sambil memandang puncak gunung Tempat mereka berada. Pemandangan di belakang mereka bahkan lebih mengerikan. Karena di belakang mereka berdiri puluhan ribu sosok, Sebanding dengan lautan manusia. Puluhan ribu orang ini menahan aura mereka, Seperti sekelompok hantu yang berdiri di langit malam. Qin Fei Yang dan Long Chen Tidak bisa menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Begitu banyak. Wajah Long Chen tak dapat menahan diri Untuk tidak memucat. Tidak ada ketegangan. Puluhan ribu orang ini adalah pakar teratas kerajaan ilahi. Dan mereka ada di sini untuk mengepung Dan memusnahkan mereka. Mereka menemukan kita begitu cepat Dan membiarkan makhluk-makhluk di sini Mengungsi terlebih dahulu. Ini berarti bahwa seperti dugaan kami, Penguasa kerajaan ilahi telah diam-diam Memata-matai keberadaan kami. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Jika dominator kerajaan ilahi Telah memata-matai mereka, Tidak ada gunanya bahkan Jika mereka mengubah penampilan mereka. Karena dia tahu mereka telah menjadi apa. Berlari bahkan lebih tidak berguna. Karena kemanapun mereka lari, Dia akan tahu. Ini juga alasan mengapa Qin Fei Yang Dan dua orang lainnya tetap tinggal di sini. Karena berlari hanya membuang-buang energi. Sepertinya kita benar-benar harus kembali Ke alam awan langit. Pemuda itu terbangun, Menggelengkan kepalanya, Dan mendesah. Kembali ke alam awan langit. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Aku tahu kamu tidak mau, Tapi tidak ada cara lain. Selama penguasa kerajaan ilahi ada di sini, Tidak mungkin kita bisa lolos dari kejaran mereka. Kecuali. Pada titik ini, Pemuda itu menatap Long Chen Dengan tatapan malas. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri Untuk tidak melihat Long Chen. Jika mereka ingin berhadapan Dengan penguasa kerajaan ilahi, Mereka akan membutuhkan naga es Dan binatang pemakan langit. Jika tidak, Dilema ini tidak akan pernah terpecahkan. Long Chen merenung sejenak dan mendesah. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Sambil berbicara dia mengeluarkan token itu, Matanya penuh dengan kengganan. Apakah ada keperluan? Dia adalah ayahmu. Ketika dia datang ke kerajaan ilahi, Kamu bisa meminta padanya untuk yang lain. Pria muda itu menyampaikan suaranya. Fakta bahwa Long Chen adalah putra naga es Masih harus dirahasiakan. Aku tahu betul sifat ayahku. Dia pasti tidak akan membiarkanku mengalaminya lagi. Long Chen tersenyum pahit. Tidak masalah. Selama itu dapat membantu kita Menahan sang penguasa kerajaan ilahi, Maka itu sepadan. Pemuda itu berkata dalam hati. Baiklah. Long Chen mengangguk. Dia melangkah ke langit. Pemuda itu melambaikan tangannya, Dan ular piton salju itu pun menghilang. Kemudian, Ia mengikuti Qin Fei Yang dan mendarat di samping Long Chen. Kamu cukup waspada. Melihat mereka bertiga tidak lagi bersembunyi, Sang Dominator tersenyum tipis. Tidak ada gunanya bagimu melakukan ini. Pikirkanlah. Ketika kamu pergi ke alam awan langit, Apakah penguasa alam awan langit ikut campur? Pemuda itu melirik Dominator dan yang lainnya Di luar gunung dan berkata dengan lemah. Kata-kata itu tidak saja diucapkan Kepada Sang Dominator dan yang lainnya, Tetapi juga kepada Sang Dominator Kerajaan Ilahi. Karena Sang Dominator Kerajaan Ilahi pasti masih mengawasi mereka secara diam-diam, Kata-kata ini dapat sampai ke telinganya. Mendengar. Sang Dominator dan yang lainnya terdiam. Namun Sang Penguasa Kerajaan Ilahi yang bersembunyi dalam kegelapan malah mencibir. Anda tidak mengikuti aturan. Benar-benar menghancurkan keseimbangan. Apakah kamu tidak takut diserang? Pemuda itu menatap langit dan berkata penuh arti. Sang Penguasa Kerajaan Ilahi semakin mencibir, Dan suaranya terdengar di langit. Ku rasa aku tidak mengingkari janjiku, karena aku sendiri tidak melakukannya. Tapi kamu melakukannya. Sebagai penguasa dunia, Tidakkah kau pikir kau terlalu berlebihan untuk ikut campur dalam urusan dunia manusia? Long Chen mengangkat alisnya. Ini duniaku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Siapa semut sepertimu yang bisa bicara? Jika kamu tidak yakin, keluarlah dari Kerajaan Ilahi. Tidak ada yang akan menahanmu. Sang Penguasa Kerajaan Ilahi tertawa menghina. Suara mendesing. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, Menahan amarah di hatinya, dan berkata, Kamu ingin kami pergi. Biarkan aku katakan padamu, kami tidak akan pergi. Saat suaranya jatuh, Dia mengepalkan tangannya yang besar, Dan token di tangannya hancur di tempat. Melihat hal ini, Pupil mata Sang Penguasa Kerajaan Ilahi mengecil, Dan dia berteriak, Bunuh mereka dengan cepat. Ledakan. Sang Dominator dan yang lain di luar gunung Segera mengaktifkan misteri terbesar mereka. Puluhan ribu orang di belakang mereka juga meletus dengan aura yang menakutkan. Misteri tertinggi muncul satu demi satu. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya melihat sekeliling. Pada akhirnya, Mereka mendapati bahwa orang-orang yang datang mengepung mereka pada dasarnya Semuanya menguasai sedikitnya empat misteri tertinggi Dari misteri tertinggi dari misteri tertinggi. Beberapa bahkan meletus dengan kehendak jalan surgawi. Menakutkan. Jadi ini fondasi Kerajaan Ilahi. Long Chen bergumam, Dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tidak. Ini jelas bukan seluruh fondasi Kerajaan Ilahi. Karena keterbatasan waktu, mungkin masih banyak yang belum mendapat pemberitahuan. Ekspresi Qin Fei Yang juga sangat suram. Dengan begitu banyak ahli, Bahkan jika dia membuka mata surga dan punya waktu untuk meniru misteri tertinggi, Dia tidak akan mampu melawan mereka semua. Jika tak seorang pun yang dapat menahan Sang Dominator Kerajaan Ilahi, Maka mereka akan mengalami kesulitan di Kerajaan Ilahi. Ledakan. Namun pada saat yang sama, Suara gemuruh keras terdengar dari kekosongan di belakangnya. Seolah-olah ada seseorang yang membombardir penghalang dunia ini. Kekosongan itu terdistorsi secara gila. Aura Ayah. Mata Long Chen berbinar. Aura mengerikan keluar dari kekosongan yang terdistorsi. Pemilik Aura ini adalah Naga Es. Buru-buru. Sang Penguasa Kerajaan Ilahi mendesak. Membunuh. Atas perintah Raja Ilahi, Aura pembunuh menyebar, Dan misteri tertinggi yang memenuhi langit dari segala arah tiba-tiba berubah menjadi gelombang yang mengamuk, Bergulung ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Bahaya kematian langsung muncul dalam hati mereka. 4.053 Siapa yang berani ragu? Domein Dewa Long Chen terbuka. Qin Fei Yang dan tiga ribu klon pemuda dibuka. Mengaum. Diiringi raungan naga yang menggetarkan bumi, Jiwa Naga Mas Umum Raung dan Mata Surga pun terbuka seketika. Tiga ribu Domein Dewa langsung direplikasi. Pada saat yang sama, Tiga misteri tertinggi milik Qin Fei Yang dan enam misteri tertinggi milik pemuda juga diaktifkan. Itulah misteri terdalam hukum kehidupan dan kematian. Melihat tiga ribu Domein Dewa kehidupan dan kematian, puluhan ribu ahli kerajaan ilahi terkejut. Mata Surga. Tiga ribu klon. Kehendak Surga. Ditambah dengan misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian. Jika pertarungan satu lawan satu, siapa yang bisa menjadi lawan anak ini? Tidak heran bahkan monark dikalahkan oleh anak ini. Semua cara ini jika digabungkan merupakan simbol dari kekebalan tubuh. Ledakan. Tiga ribu Domein Dewa memimpin. Misteri tertinggi yang lain mengikuti dari belakang. Tetapi. Ada terlalu banyak ahli dari kerajaan ilahi. Tiga ribu Domein Dewa semuanya hancur dalam sekejap. Bahkan misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian tidak dapat bersaing dengan puluhan ribu ahli kerajaan ilahi. Mereka runtuh satu demi satu. Ketiganya hampir tenggelam oleh misteri tertinggi dari segala arah. Namun, pada saat ini, disertai dengan ledakan keras, kekosongan di belakang mereka hancur, dan dua sosok berjalan keluar. Itu adalah naga es dan binatang kecil emas. Hem. Begitu mereka muncul dan melihat pemandangan ini, mereka mengangkat alis mereka. Orang-orang kecil ini benar-benar tidak ingin hidup. Mereka benar-benar berani datang ke kerajaan ilahi. Binatang emas kecil itu kembali sadar dan mendarat di atas kelompok Kinfei Yang. Ia membuka mulut kecilnya dan menelan misteri tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Sang Raja dan yang lainnya sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi puluhan ribu ahli dari kerajaan ilahi tercengang. Apa jenis sarana ini? Seseorang harus tahu. Setidaknya ada ratusan ribu misteri tertinggi. Dan semuanya adalah misteri tertinggi hukum kehidupan. Namun mereka ditelan ke dalam perut binatang kecil begitu saja. Ini terlalu dibesar-besarkan. Itu tidak terlalu keterlaluan. Ada apa dengan kalian? Alam awan langit baik-baik saja. Mengapa kamu datang ke kerajaan ilahi? Naga Es mendarat di samping Longchen dan mengerutkan kening pada mereka bertiga. Jika kami tidak datang ke kerajaan ilahi, bagaimana kami bisa menyelesaikan misi yang Anda berikan kepada kami? Kinfei Yang mendengus dingin. Sudut mulut Ice Dragon bergedut. Dia menyalahkannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kamu berada di kerajaan ilahi, kami tidak akan membantumu. Jika Tuan Kerajaan Ilahi tidak ikut campur, kami tidak membutuhkan bantuanmu. Pria muda itu mengerutkan bibirnya. Apa? Dia campur tangan lagi. Naga Es mengerutkan kening. Tidak buruk. Saat kami memasuki gerbang kerajaan ilahi, dia secara pribadi menyerang dan menjebak kami di lorong. Dia bahkan menggunakan kekuatan aturan dan kekuatan asal untuk membunuh kami. Tidak mudah bagi kami untuk melarikan diri, tetapi dia memata-matai kami lagi. Dia memberitahu Raja tentang keberadaan kami sehingga mereka dapat mengepung dan memusnahkan kami. Tidakkah menurutmu tindakannya terlalu berlebihan? Longchen merasa marah. Dia bahkan menggunakan energi origen. Naga Es mengangkat alisnya. Mendengar ini, sorot mata si binatang kecil berwarna emas berubah dingin. Pemuda itu menguap dan berkata, jika bukan karena energi asalku, kita pasti sudah mati di tangannya. Dia keterlaluan. Aku bisa mentolerir hal lain, tapi menggunakan energi origen benar-benar tak termaafkan. Naga Es menatap langit. Cahaya dingin berkobar di matanya. Kekuatan ilahi yang dahsyat melonjak dan langsung menuju ke langit. Dengan suara ledakan keras, sebuah lubang besar muncul di langit. Kemudian, kekuatan suci langsung masuk ke tanah asal. Itulah irama yang menembus langit. Puluhan ribu orang di kerajaan ilahi tidak bisa menahan gemetar. Sang penguasa kerajaan ilahi tak dapat menahan diri untuk tidak panik. Ledakan. Momen berikutnya. Suara yang memekakan telinga datang dari tanah asal. Kekosongan seluruh kerajaan ilahi mulai retak pada saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Sang penguasa kerajaan ilahi meraung. Di alam awan langit, kau berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan mereka selama sepuluh ribu tahun. Namun dalam sekejap mata, Anda tidak hanya mengambil tindakan secara pribadi, tetapi Anda juga menggunakan energi asal. Apakah Anda benar-benar mempercayai kata-kata kami? Wajah naga Es sedingin air. Dia menoleh ke binatang kecil berwarna emas dan berkata, bos katak, telan kerajaan ilahi secara langsung. Kamu tidak bisa melakukan ini. Sang penguasa kerajaan ilahi meraung. Anda adalah orang pertama yang menantang batas akhir kami. Kalau begitu, kita tidak perlu bersikap sopan. Naga Es mencibir. Ledakan. Tiba-tiba. Kekuatan mengerikan yang dahsyat meletus. Binatang seukuran telapak tangan itu langsung berubah menjadi binatang raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki. Sisik di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang suci. Saat ia membuka mulutnya, angin bersiul. Ruang yang hancur di sekitarnya dan tanah yang runtuh di bawahnya semuanya menyerbu ke dalam mulutnya. Berhenti. Saya berjanji tidak akan ikut campur lagi. Sang penguasa kerajaan ilahi meraung lagi dan lagi, penuh dengan kecemasan. Sang raja dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Mereka semua berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Binatang penelan surga dan naga Es ini terlalu kuat. Mereka tidak lemah. Bahkan di kerajaan ilahi, mereka adalah eksistensi kelas atas. Namun di hadapan naga Es dan binatang penelan surga, mereka seperti semut yang tidak berarti. Janjimu tidak ada gunanya. Naga Es mencibir. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Sang penguasa kerajaan ilahi meraung. Naga Es melirikin Veyang dan yang lainnya, lalu menatap raja dan yang lainnya yang telah melarikan diri ke kejauhan. Cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya. Dia berjalan ke binatang penelan surga dan membisikkan beberapa patah kata. Mendengar ini, binatang pemakan surga terdiam beberapa saat. Tubuhnya langsung kembali seukuran telapak tangan. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengganggumu. Tidak ada yang akan memata mataimu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Tetapi Kinh Veyang, kamu harus ingat apa yang kamu janjikan kepada kami. Setelah berkata demikian, binatang kecil emas itu mengambil naga Es dan menghilang ke langit tanpa menoleh ke belakang. Pemuda itu menoleh ke arah Kinh Veyang dan bertanya dengan curiga, apa yang kau janjikan pada mereka? Untuk menghancurkan kerajaan ilahi. Kata Kinh Veyang. Hah. Pemuda itu tercengang. Ia menatap langit dengan sedikit keraguan di matanya. Mereka benar-benar meminta Kinh Veyang untuk menghancurkan kerajaan ilahi. Apa yang dilakukan mereka berdua? Mulai sekarang, aku tidak akan lagi mencampuri urusan apapun di kerajaan ilahi. Raja, Raja Ilahi, penguasa umat manusia, jangan mengecewakan aku. Pada saat ini, suara master kerajaan ilahi datang dari langit. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pertama, dia memberitahu mereka bahwa mereka harus membunuh Kinh Veyang dan yang lainnya. Kedua, dia memperingatkan monark dan yang lainnya agar tidak menghianatinya. Iya, sang raja dan yang lainnya saling berpandangan dan mengangguk hormat. Setelah itu, suara sang guru kerajaan ilahi tak terdengar lagi. Mereka benar-benar punya cara. Kinh Veyang mencibir. Benar-benar lelucon. Apakah kamu tidak tahu siapa mereka? Tetapi sekarang, kami harus lari menyelamatkan diri. Kata pemuda itu lewat telepati. Penguasa kerajaan ilahi berjanji tidak akan menolong mereka lagi. Naga es dan binatang pemakan langit pasti tidak akan menolong mereka. Jika mereka tidak segera keluar dari pengepungan, mereka akan mati pada akhirnya. Ayo pergi. Mendengar ini, Kinh Veyang melihat sekeliling dan segera bergegas ke selatan. Karena orang yang bertanggung jawab di wilayah selatan adalah penguasa ras manusia. Secara relatif, seharusnya lebih mudah untuk ditangani. Longchen dan pemuda itu saling memandang dan buru-buru mengikuti. Cepat dan dukung penguasa ras manusia. Sang Raja berteriak. Raja bertanggung jawab atas wilayah timur, Dewa Langit Ji bertanggung jawab atas wilayah barat, dan Raja Dewa bertanggung jawab atas wilayah utara. Sebelum dia selesai berbicara, ketiganya segera memimpin para ahli di belakang mereka dan menyerbu ke arah selatan. Apakah mereka menggunakan saya sebagai titik terobosan? Pada saat yang sama, melihat Kinh Veyang dan dua orang lainnya bergegas mendekat, penguasa ras manusia bergumam. Yang mulia, orang-orang ini terlalu lancang. Beraninya mereka meremehkanmu. Ayo gunakan kartu trufmu. Di belakang mereka, seorang lelaki tua berpakaian hitam berkata dengan suara berat. Itulah yang aku pikirkan. Penguasa ras manusia mengangkat kepalanya dan menatap Kinh Veyang dan dua orang lainnya. Tatapan matanya langsung berubah seolah-olah seorang kaisar telah turun. Bayangan naga emas muncul di sekelilingnya. Bayangan naga emas ini semuanya adalah naga emas cakar lima. Naga emas bercakar lima melambangkan kaisar. Sebagai penguasa ras manusia, penguasa ras manusia tidak diragukan lagi adalah kaisar. Aura kaisar menyapu ke segala arah. Bahkan Kinh Veyang dan dua orang lainnya tidak dapat menahan keinginan untuk menyembahnya. Aku adalah penguasa ras manusia. Aku membawa kehendak langit dan bumi serta keyakinan ras manusia. Beraninya kau memprovokasiku. Suara penguasa umat manusia bagaikan lonceng yang berguncang ke segala arah. Sebuah keinginan yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Kehendak surga. Kinh Veyang terkejut. Tidak. Ini adalah iman dan keinginan dari miliaran makhluk hidup. Meskipun kehendak surga itu mengerikan, iman dan kehendak makhluk hidup tidak kalah darinya. Bahkan, bahkan lebih kuat. Pemuda itu berkata dengan suara berat dan ekspresi serius. Iman dan kemauan miliaran makhluk hidup. Kinh Veyang dan Long Chen saling berpandangan. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Ada pepatah di dunia fana, air dapat membawa perahu, tetapi air juga dapat menenggelamkannya. Peribahasa ini juga dapat diterapkan pada dunia. Meskipun langit dan bumi menciptakan segala sesuatu, namun segala sesuatu juga mendukung langit dan bumi. Kehendak surga tidak dapat diubah, tetapi jika semua hal bersatu, mereka juga dapat membatalkan kehendak surga. Oleh karena itu, yang benar-benar menakutkan bukanlah kehendak surga, melainkan iman dan kehendak makhluk hidup di dunia. Ketika keyakinan dan keinginan ini terkumpul, pada akhirnya mereka akan mampu melepaskan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pemuda itu menata penguasa umat manusia dengan tatapan berat dan takut. Melihat ekspresi pemuda itu, Kinh Veyang dan Long Chen tidak percaya. Ini karena pemuda itu selalu bersikap malas. Bahkan saat menghadapi orang kuat seperti Dewa Langit Ji, dia tidak pernah berubah. Tapi sekarang, dia menjadi begitu serius di hadapan penguasa umat manusia. Tampaknya mereka telah meremehkan penguasa umat manusia. Pedang iman, muncullah. Dengan doa yang tulus, sebila pedang panjang tiba-tiba muncul di hadapan sang penguasa umat manusia. Pedang panjang ini berwarna-warni dan panjangnya hanya tiga kaki, tetapi ketajamannya dapat merobek langit dan bumi. Yang lebih mengerikan adalah tekad yang terkandung dalam pedang panjang ini, yang memancarkan keyakinan yang tidak bisa dihancurkan. Kali ini, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya merasakan ancaman yang lebih kuat. Tidak ada kata menyerah. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Pemuda itu berteriak. Rasa kantuk di matanya telah lama hilang. Pada saat ini, matanya bisa dikatakan tajam dan mengancam. Ledakan. Tiga ribu inkarnasi diaktifkan. Kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi meraung, dan kehendak jalan agung meletus. Bahkan pemuda itu sangat serius, bagaimana mungkin Qin Fei Yang dan Long Chen berani lalai. Di samping itu, ketajaman pedang iman ini sungguh merupakan ancaman mematikan bagi mereka. Empat ribu lima puluh empat. Wilayah Tuhan. Tiga ribu klon. Segala macam makna mendalam yang utama. Kehendak surga. Mata surga. Tanpa menahan diri. Ledakan. Momen berikutnya. Mereka bertiga melambaikan tangan. Tiga ribu domain dewa dan lebih dari dua puluh ribu makna mendalam utama menyerbu ke arah Zizun. Pedang iman, tebas. Seluruh tubuh Zizun bersinar dengan cahaya kemasan, bahkan matanya pun berubah menjadi kemasan. Naga emas bercakar lima mengelilingi tubuhnya, dan dia seperti seorang kaisar. Dentang. Saat suaranya jatuh, pedang iman meletus dengan kekuatan penghancur dan menebas ke arah domain dewa. Retakan. Satu domain dewa langsung hancur tanpa ada perlawanan. Mengikuti dengan saksama. Yang kedua. Yang ketiga. Itu benar-benar tak terhentikan. Hanya dalam tiga tarikan napas, ketiga ribu domain dewa hancur. Sangat kuat. Longchen melihat pemandangan ini dengan ngeri. Domain Tuhan begitu rapuh. Adegan yang lebih mengejutkan baru saja dimulai. Pedang iman menebas ke arah makna mendalam yang hakiki dari hukum kehidupan dan kematian. Dengan suara ledakan keras, makna mendalam utama dari hukum kehidupan dan kematian langsung hancur. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei yang seperti Longchen, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Seseorang harus tahu. Ini adalah hukum kehidupan dan kematian. Hukum terkuat di dunia. Ketika dihadapkan dengan kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, kedalaman tertinggi dari berbagai kedalaman tertinggi hanya dapat dihancurkan. Namun kini, ia telah dikalahkan sepenuhnya oleh pedang iman. Ini seperti mimpi. Terlalu tidak nyata. Sangat kuat, kan? Inilah iman dan kehendak segala sesuatu di dunia. Ini sungguh menantang surga. Kata pemuda itu. Saya akan mengulanginya. Wajah Qin Fei yang menunjukkan sedikit kegembiraan. Selama metode sekuat itu ditiru, belum lagi terobosan, mengalahkan empat raja dan puluhan ribu pusat kekuatan kerajaan ilahi akan menjadi hal yang mudah. Tetapi, saat berikutnya, dia tertegun. Mata surga tidak dapat menirunya. Itu benar. Mata surga, yang bahkan dapat mereplikasi domen dewa, tidak dapat mereplikasi pedang iman. Percuma saja. Ini terbentuk dari keyakinan dan keinginan semua hal di dunia. Bahkan bisa bertentangan dengan dao surgawi. Bagaimana mata surga bisa menirunya? Ayo cepat dan menerobos. Pria muda itu berkata dengan suara berat. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan untuk sementara menekan keterkejutan di hatinya. Kemudian, dia mengikuti pemuda itu dan Long Chen untuk menyerang maha guru klan manusia. Pada saat ini, puluhan ribu ahli di belakang makhluk tertinggi klan manusia juga telah mengaktifkan niat tertinggi mereka. Ada yang punya empat, ada pula yang punya lima. Bahkan ada beberapa yang memiliki misteri tertinggi enam dao. Namun, itu berisi kedalaman terdalam dari hukum-hukum biasa, jadi itu tidak berisi kehendak dao surgawi. Tetapi, ada juga orang yang memiliki kehendak dao surgawi. Misalnya, lelaki tua berjubah hitam yang sebelumnya berbicara kepada penguasa klan manusia memiliki kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi. Bagi Qin Fei yang dan dua orang lainnya, ini tidak diragukan lagi merupakan bencana demi bencana. Pedang iman bagaikan eksistensi yang tak terkalahkan. Selain itu, lelaki tua berjubah hitam dan para ahli lainnya membantu ras manusia yang paling mulia, sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari pengepungan. Yang paling penting, Sang Raja, Sang Raja Ilahi, dan Sang Dewa Surgawi Ji juga datang. Saya tidak percaya bahwa pedang iman dapat menghancurkan semua misteri terbesar kita. Qin Fei yang sangat marah. Seratus misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian diledakan ke arah pedang iman pada saat yang sama. Tetapi hasilnya membuat Qin Fei yang tercengang saat itu juga. Seratus misteri tertinggi hukum hidup dan mati bertabrakan dengan pedang iman pada saat yang sama. Pada akhirnya, pedang iman hanya terdorong mundur. Tidak ada retakan sama sekali. Itu terlalu menantang surga. Long Chen bergumam. Dia pikir itu adalah terobosan, tetapi dia tidak menyangka ternyata itu adalah karakter yang kejam. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan dari Raja Ilahi. Sekalipun itu adalah Raja, tanpa tiga ribu inkarnasi, dia hanya bisa tunduk. Jangan menguji kekuatan pedang iman lagi. Pemuda itu berteriak cemas. Dewa Surgawi Ji dan yang lainnya akan segera tiba. Jika mereka tidak dapat keluar dari pengepungan, mereka tidak akan dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutan di hatinya. Dengan lambayan tangannya, seribu misteri tertinggi hukum hidup dan mati melesat keluar. Dengan suara retakan, pedang iman akhirnya hancur. Sang penguasa klan manusia juga memuntahkan darah dan mundur. Enyah. Ketiganya meraung bersamaan. Misteri tertinggi yang tersisa meraung bagaikan ombak yang marah. Membunuh. Sang penguasa klan manusia menstabilkan tubuhnya dan meraung. Lebih dari sepuluh ribu orang di belakangnya mengaktifkan misteri tertinggi mereka dan segera menyerang Qin Fei yang dan yang lainnya. Ledakan. Serangkaian suara keras mengguncang langit dan bumi. Kekosongan dan bumi terus-menerus dimusnahkan. Bagi kerajaan ilahi, ini adalah bencana. Meskipun lelaki tua berpakaian hitam dan yang lainnya memiliki banyak orang, tidak banyak yang telah memahami kehendak Dao Surgawi. Qin Fei yang dan pemuda itu berbeda. Misteri tertinggi yang diaktifkan oleh tiga ribu inkarnasi mereka semuanya memiliki kehendak Dao Surgawi. Tanpa pedang iman untuk menghalangi mereka, mereka tidak dapat dihentikan dan dihancurkan sepenuhnya. Tidak bagus. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu tampak muram. Kamu bukan tandingannya, Minggir. Sang penguasa klan manusia berteriak. Lebih dari sepuluh ribu orang buru-buru mundur ke samping. Qin Fei yang dan dua orang lainnya melesat melewati mereka bagai kilat dan melarikan diri menuju ujung dunia tanpa menoleh ke belakang. Yang mulia, kamu baik-baik saja. Dewa Surgawiji, Sang Raja, dan Raja Ilahi akhirnya tiba dengan para ahli di belakang mereka. Kedatangan naga es dan binatang kecil emas tidak hanya mengintimidasi penguasa kerajaan ilahi, tetapi juga membuka jalan bagi Qin Fei yang dan dua lainnya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Saat itu, Sang Raja dan yang lainnya terintimidasi oleh naga es dan binatang kecil, yang juga menyebabkan jarak di antara mereka dan penguasa klan manusia. Dan Qin Fei yang serta dua orang lainnya berada di tengah-tengah pengepungan, jadi mereka pasti telah mencapai penguasa klan manusia terlebih dahulu. Jika tidak, Qin Fei yang dan dua orang lainnya tidak akan mampu melarikan diri dengan lancar menurut jarak pengepungan awal. Tidak apa-apa. Penguasa klan manusia melambaikan tangannya dan menoleh untuk melihat punggung Qin Fei yang dan dua orang lainnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku tidak menyangka bisa menghentikan mereka. Bagaimanapun, kekuatan mereka jelas bagi semua orang. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku bukanlah titik terobosan. Sang Raja dan Sang Raja Ilahi saling berpandangan. Tampaknya orang tua ini sangat prihatin dengan titik terobosan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa Surgawiji bertanya. Mau bagaimana lagi? Kejar mereka. Kita harus mengejar mereka. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan mereka membantai kota-kota kerajaan ilahi. Sang penguasa klan manusia mengepalkan tangannya. Si Gila pernah berkata sebelumnya bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia membantai semua kota di kerajaan ilahi. Dengan kebencian yang dimiliki orang-orang ini terhadap kerajaan ilahi, mereka mungkin benar-benar melakukannya. Kembali ke Qin Fei yang dan dua lainnya. Long Chen, Qin Fei yang, dan pemuda itu mengaktifkan waktu sesaat dan melesat melintasi langit seperti kilat. Pemuda itu menoleh dan menatap kekosongan di belakangnya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa penguasa klan manusia ini bisa mendapatkan kepercayaan dari makhluk-makhluk kerajaan ilahi. Apakah itu sangat sulit? Qin Fei yang bertanya. Sangat sulit. Pemuda itu mengangguk. Ia merenung sejenak dan berkata, Dan penguasa klan manusia ini seharusnya lebih mudah bagi kita untuk menerobos daripada raja. Lebih mudah untuk menerobos. Qin Fei yang terkejut. Dia bertanya dengan curiga, Apa maksudmu? Bukankah kau ingin membujuk raja untuk mengkhianati kita dan bersama-sama melawan penguasa kerajaan ilahi? Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, Penguasa klan manusia ini mungkin lebih mudah dibujuk daripada raja. Pemuda itu perlahan-lahan kembali ke penampilan mengantuknya. Rasanya seperti dia bisa tertidur sambil berdiri. Mendengar ini, Qin Fei yang dan Long Chen saling memandang, Lalu menoleh ke pemuda itu dan bertanya, Apa maksudmu? Untuk memperoleh keimanan, Syarat pertama adalah kebajikan, Kebenaran, Kebaikan, Dan kepedulian terhadap masyarakat umum. Karena hanya dengan begitu makhluk-makhluk di dunia akan menghormati dan percaya kepadanya. Pria muda itu menjelaskan. Dia baik hati, Saleh, Dan baik. Peduli terhadap masyarakat umum. Mulut Qin Fei yang berkedut. Dia menata pemuda itu dan berkata, Apakah kamu yakin tidak salah? Bagaimana mungkin aku bisa salah? Jangan bicara tentang apa yang telah dia lakukan di alam awan langit untuk saat ini, Tetapi di kerajaan ilahi, Dia jelas merupakan orang yang berbudi luhur dan bermartabat. Martabatnya di kerajaan ilahi bahkan lebih tinggi daripada raja dan raja ilahi. Kalau tidak, Yang akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat jelata bukanlah dia, Melainkan raja dan raja dewa. Kata pemuda itu, Qin Fei yang masih tidak mempercayainya. Anda tidak mengerti kekuatan iman. Kekuatan iman juga disebut kekuatan iman. Lahirnya kekuatan iman bukan berarti kamu akan lahir begitu saja karena semua orang percaya padamu. Dibutuhkan seseorang yang benar-benar peduli pada rakyat jelata, Seseorang yang telah menghabiskan hidupnya untuk berbuat baik bagi rakyat jelata, Untuk memperlakukan Anda sebagai keyakinannya dan memuja Anda sebagai dewa di dalam hatinya. Hanya dengan begitu kekuatan keyakinan akan perlahan-lahan lahir. Jadi, Selama kekuatan keimanan itu masih ada, Tidak usah ragu bahwa orang tersebut pasti orang baik. Kata pemuda itu. Jadi begitulah kekuatan iman muncul. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Dia menatap pemuda itu dan berkata, Lalu mengapa aku tidak memiliki kekuatan iman? Makhluk hidup di alam kura-kura hitam sangat mempercayaiku. Orang-orang di Qin besar dan benua terlupakan juga memuja ku seperti dewa. Alam penyu hitam. Qin besar. Berapa banyak makhluk hidup yang ada di semua tempat ini? Sekalipun kekuatan iman muncul, Kamu tidak akan bisa merasakannya. Namun, Berbicara sampai di sini, Pemuda itu merenung sejenak dan melanjutkan, Ku dengar kau menyelamatkan Qin besar dan benua terlupakan. Kau juga berkontribusi besar pada kedamaian alam kuno. Sekarang alam awan langit dalam kesulitan, Kau juga bekerja keras. Menurut saya, Saat kau menyelamatkan alam awan langit dan membuat makhluk hidup di alam awan langit mulai percaya padamu, Kau seharusnya bisa perlahan merasakan kekuatan keyakinan. Bagaimanapun, Masih ada banyak makhluk hidup di alam awan langit. Pria muda itu terkekeh. Benar-benar. Qin Fei yang terkejut dan senang. Tenang, tenang. Meskipun sekarang kamu peduli dengan rakyat jelata, Kamu telah membunuh terlalu banyak orang di masa lalu. Dulu ku dengar, Selama kau membuka domen pembantaian, Sungai darah akan mengalir. Jika Anda ingin memperoleh kekuatan iman, Anda harus terlebih dahulu membersihkan dosa-dosa Anda. Ini adalah karma. Kata pemuda itu. Menghapus dosa-dosaku. Bagaimana? Qin Fei yang curiga. Omong kosong. Tentu saja, Untuk melakukan hal-hal baik bagi masyarakat umum. Pemuda itu memutar matanya dan berkata, Namun, Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Daripada menaruh harapan pada alam awan langit, Lebih baik mengembangkan alam kura-kura hitam. Karena meskipun kau menyelamatkan alam awan langit, Makhluk hidup di alam awan langit mungkin tidak akan berterima kasih padamu. Misalnya, Orang-orang Feng, Naga, Dan ras Kilin sangat membencimu. Mendengar ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan senyum pahit. Itu benar. Ketiga ras itu bersikap sopan kepadanya sekarang karena mereka takut kepadanya, Bukan karena mereka menghormatinya. Tetapi alam kura-kura hitam berbeda. Kau adalah penguasa alam kura-kura hitam, Dan kau memperlakukan makhluk hidup di alam kura-kura hitam jauh lebih baik daripada penguasa kerajaan ilahi memperlakukan makhluk hidup di kerajaan ilahi. Selama makhluk hidup yang percaya padamu terus bertambah, Cepat atau lambat kau akan mampu memahami kekuatan keimanan. Pria muda itu tersenyum tipis. 4055 Mengapa penguasa kerajaan ilahi tidak mendapatkan kepercayaan dari semua makhluk hidup? Sebaliknya, ia dimanfaatkan oleh ras manusia. Long Chen bingung. Bisakah penguasa kerajaan ilahi mendapatkan kepercayaan semua makhluk hidup? Biarku beritahu sesuatu. Kalau begini terus, suatu hari nanti, ras manusia akan bisa membunuhnya. Ada sedikit sindiran di mata pemuda itu. Membunuhnya. Qin Fei yang dan Long Chen saling memandang. Seorang rakyat membunuh seorang penguasa. Bagaimanapun Anda mengatakannya, itu mustahil. Sepertinya kamu masih belum mengerti betapa mengerikannya kekuatan iman. Kekuatan iman adalah kekuatan semua makhluk hidup. Pada akhirnya, kekuatan semacam ini dapat bersaing dengan atau bahkan menekan kekuatan asal. Kata pemuda itu. Bersaing dengan kekuatan asal. Keduanya terkejut. Tentu saja. Pemuda itu menganggup dan berkata, Saya mendengar bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada seseorang bernama Wu Tian. Orang Wu Tian. Qin Fei yang tercengang. Ada apa? Kau juga tahu tentang itu. Pemuda itu menatapnya dengan curiga. Qin Fei yang berkata, Saya tidak tahu apakah Wu Tian yang saya kenal adalah orang yang sama dengan yang Anda bicarakan. Akan selalu ada satu Wu Tian di dunia ini. Kata pemuda itu. Kalau begitu, mereka seharusnya orang yang sama. Kitab Sucipil dan Formula Ilahi Enam Kata di tanganku diciptakan oleh orang ini. Juga, Kastil Kuno Changsue yang menyertainya juga harus menjadi miliknya. Qin Fei yang mengerutkan kening. Berengsek. Kalau begitu latar belakangmu cukup besar. Jangan bilang kau anak haramnya. Pemuda itu menatap Qin Fei yang dengan heran, namun ada sedikit ejekan di matanya. Jangan bicara omong kosong. Qin Fei yang melotot padanya. Siapakah orang Wu Tian ini? Kedengarannya sangat menakjubkan. Long Chen curiga. Tentu saja dia menakjubkan. Tentang warisannya, kalau aku ceritakan padamu, kau akan ketakutan setengah mati. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Mantan suku Wu Tian itu sama saja seperti kita, hanya setitik debu di antara langit dan bumi. Namun hatinya juga dipenuhi dengan kebenaran. Dia menyelamatkan benua dan meninggalkan banyak legenda. Pada saat itu, Dewa Pencipta di dunianya sama kejam dan tidak berperasaannya dengan penguasa Kerajaan Ilahi. Kemudian, Wu Tian ini bertindak atas nama surga dan bertarung dengan Dewa Pencipta. Tahukah kau bagaimana dia mengalahkan Dewa Pencipta? Dia menggunakan kekuatan iman. Pria muda itu berkata sambil tersenyum. Ini. Qin Fei yang dan Long Chen saling memandang. Kekuatan iman ini terlalu menantang surga. Karena itu, jangan remehkan kekuatan iman, dan jangan remehkan manusia tertinggi dari Kerajaan Ilahi. Potensinya bahkan lebih mengerikan daripada Raja dan Raja Ilahi. Oleh karena itu, saya sarankan agar kita mulai dengan manusia tertinggi ini daripada mencoba meyakinkan Raja. Saya rasa peluang keberhasilannya lebih tinggi. Kata pemuda itu. Qin Fei yang merenung cukup lama lalu mengangguk. Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Long Chen merenung sejenak dan menoleh untuk melihat pemuda itu. Apakah kamu kenal dengan Wu Tian ini? Sepertinya Anda tahu banyak tentang dia. Tidak, aku tidak mengenalnya. Saya hanya mendengar tentangnya dari orang tua saya. Pemuda itu melambaikan tangannya seolah dia sedikit bersalah. Sesepuh. Long Chen tercengang. Pemuda itu menatap ekspresi Long Chen dan mengerutkan kening. Kau tidak menganggapku yatim piatu, kan? Ehem. Long Chen terbatuk dan menoleh untuk menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Pemuda itu menatap Qin Fei yang dengan wajah muram dan bertanya, Apakah kau juga menganggapku seorang yatim piatu? Ini. Qin Fei yang juga tampak malu dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Adik kecil, kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Siapa yang memintamu untuk menjadi begitu misterius? Dan kamu selalu sendirian. Mulut pemuda itu berkedut. Logika macam apa ini? Seseorang yang berjalan sendirian di dunia fana adalah seorang yatim piatu. Qin Fei yang bertanya dengan rasa ingin tahu, Tetapi karena kamu menyebutkan orang tuamu, Kamu pasti memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menguasai makna utama dari enam hukum terkuat di usia yang begitu muda? Asalmu dari mana? Nah, itu tidak mungkin di alam awan langit. Karena tak ada seorang pun yang mampu membina pemuda seperti itu. Alam kuno, hades, dan neraka bahkan lebih mustahil. Adapun kerajaan ilahi, mereka memiliki kemampuan. Namun, melihat sikap pemuda itu terhadap kerajaan ilahi, Dia jelas bukan dari kerajaan ilahi. Mungkinkah ada benua lain di dunia ini selain alam awan langit dan alam kuno? Itu rahasia. Pria muda itu tersenyum misterius. Qin Fei yang tidak berdaya. Untungnya, pemuda ini bukan musuh, atau dia akan terus gelisah setiap hari. Long Chen juga menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu, Lalu menoleh untuk melihat kekosongan di belakangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang kuat dan mengerutkan kening. Sepertinya mereka ingin mengejar kita sampai akhir. Selama penguasa kerajaan ilahi tidak ikut campur, Tidak akan ada yang berarti. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Pada dasarnya, ia dapat mengumumkan bahwa mereka telah keluar dari bahaya. Lihat, ada kota di depan. Kali ini, kita harus bersikap rendah hati. Qin Fei yang menatap tanah di depannya. Di kejauhan, sebuah kota besar berdiri megah. Kota itu jauh lebih besar daripada kota yang pernah mereka temui sebelumnya. Di dalam, ada aliran kuda dan kereta yang tiada habisnya, ramai dan lincah. Pemuda itu mengingatkan, Dan untuk membuju penguasa ras manusia, Kamu tidak boleh lagi membunuh orang tak bersalah. Mengerti. Qin Fei yang mengangguk. Mereka bertiga segera mengubah penampilan mereka, Menahan aura mereka, dan bergegas menuju kota. Namun, mereka tidak memasuki kota itu, Melainkan diam-diam melewati kota itu dan terus maju. Menahan aura mereka di sini juga dapat menimbulkan ilusi. Biarkan raja dan yang lainnya mengira bahwa mereka telah memasuki kota. Ketika mereka tiba, Monark dan yang lainnya akan datang ke sini untuk menyelidiki. Penyelidikan itu tentu akan menunda mereka, Dan mereka dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri sepenuhnya. Selama mereka lolos, mereka dapat terbang bebas di langit. Seperti yang diharapkan. Ketika raja dan tiga orang lainnya tiba di sini bersama orang-orang mereka, Mereka segera berhenti di langit di atas kota dan melakukan pemeriksaan karpet terhadap orang-orang di kota. Setelah satu jam penyelidikan, tidak ada seorang pun di kota itu yang bermasalah. Langsung. Mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Qin Fei yang dan dua orang lainnya. Mereka memang beberapa rubah kecil. Sang raja tersenyum pahit. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita biarkan mereka lolos seperti ini, Bukankah mereka akan menimbulkan kekacauan di kerajaan suci kita? Wajah semua orang penuh kekhawatiran. Untuk saat ini, saya merasa lega. Penguasa ras manusia melirik kota dan berkata, Apa maksudmu? Semua orang menatapnya dengan bingung. Setidaknya mereka tidak membantai kota ini. Sang penguasa ras manusia memperlihatkan sebuah senyuman. Tidak membantai kota ini tidak berarti mereka tidak akan membantai kota-kota lain. Kita tetap tidak bisa ceroboh. Segera beritahu istana penguasa kota di setiap kota untuk menyelidiki secara ketat setiap orang yang masuk dan meninggalkan kota mulai saat ini. Si kecil ini sangat pintar. Beritahu mereka untuk waspada 120 persen. Tidak boleh ada kesalahan. Sang raja menatap penguasa ras manusia dan berkata, Dipahami. Penguasa ras manusia mengangguk. Jika penguasa kerajaan ilahi ditahan oleh naga es dan binatang kecil emas, raja itu niscaya akan menjadi orang paling berkuasa di kerajaan ilahi. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Begitu ada berita tentang mereka, segera laporkan. Raja memberi perintah, lalu berbalik dan pergi bersama Dewa Surgawi Ji. Ayah dan anak itu terbang di atas gunung. Sang raja berhenti dan menoleh untuk melihat Dewa Langit Ji. Diam-diam dia bertanya, Dewa Langit, apa pendapatmu tentang usulan Kinfei Yang? Hah! Dewa Langit Ji menatap raja dengan kaget. Set! Jangan mengatakannya keras-keras. Kata-kata terakhir penguasa sangat jelas. Jika kita berani mengkhianatinya, klan naga ilahi emas ungu akan menghadapi bencana kepunahan. Jadi, Anda harus berhati-hati saat berbicara di masa mendatang. Mungkin dia sedang mengawasi kita dari suatu tempat. Mata sang raja mengamati sekelilingnya dengan penuh kewaspadaan. Oke! Dewa Langit Ji diam-diam menjawab. Setelah merenung sejenak, dia berkata melalui telepati, Aku akan mendengarkan ayah. Aku akan melakukan apapun yang ayah katakan. Mendesah. Sang raja mendesah dan menatap langit. Sejujurnya, aku benar-benar tidak menyangka keadaan akan berkembang sampai titik ini. Aku juga tidak menyangka bahwa keturunan kakakmu di alam awan langit akan begitu luar biasa. Setiap kali aku melihat mereka, aku tidak bisa menahan rasa ibah. Tetapi, mereka bukan naga ilahi emas ungu. Kata Dewa Langit Ji dalam hati. Ya, dulu aku juga berpikir begitu. Jadi kenapa kalau mereka berbakat? Apakah mereka bisa dibandingkan dengan kita, naga ilahi emas ungu? Tetapi sekarang terbukti bahwa mereka jauh lebih menonjol daripada keturunan kita. Apakah menurutmu aku terlalu menggurui? Sebenarnya, kombinasi manusia dan naga ilahi emas ungu tidaklah seburuk itu. Terlebih lagi, ketika Qin Fei Yang berbicara kepadaku, kata-katanya penuh dengan rasa hormat. Sang raja mendesah. Memang. Pokoknya, anakku, baik dari segi karakter maupun bakat, sama sekali tidak sebanding dengan Qin Fei Yang dan Qin Batian. Dewa Surgawi Ji menggelengkan kepalanya. Dan adikmu. Dia menderita begitu banyak keluhan di alam awan langit. Sebagai ayahnya, bagaimana mungkin aku tidak merasa sakit hati? Aku sungguh merindukannya. Sayangnya, dia sekarang berada di bawah perlindungan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Sang raja mendesah. Dewa Langit Ji juga menghela nafas dan berkata melalui telepati, tapi sekali lagi, kita harus berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena mereka yang melindungi adikku, penguasa pasti tidak akan membiarkannya pergi karena pengkhianatannya terhadap kerajaan ilahi. Iya. Sang raja menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Aku harus memikirkan masalah ini dengan saksama. Mari kita kembali dulu. Saat perintah penguasa manusia dikeluarkan, seluruh kerajaan ilahi dan semua kota besar menjadi gempar. Qin Fei Yang. Gila. Longchen dan Longchen. Qin Batian dan Raja Serigala sayap emas. Mereka benar-benar datang ke kerajaan ilahi kita. Mereka tidak hanya datang ke kerajaan ilahi kita, tetapi mereka bahkan membawa pergi gerbang kerajaan ilahi yang mengarah ke alam awan langit. Mustahil. Mereka benar-benar membawanya pergi. Saya menerima berita itu dan pergi untuk melihatnya. Saya bahkan bertanya kepada binatang buas di sekitar. Pada saat itu, banyak binatang buas melihat orang yang disebut orang gila itu membawa gerbang kerajaan ilahi dan melarikan diri sambil berteriak kepada Raja dan yang lainnya. Luar biasa. Kata-kata ini langsung menimbulkan ketidakpuasan. Luar biasa. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka secara terang-terangan memprovokasi kerajaan ilahi kita? Dan si gila itu bahkan mengancam akan membantai semua kota di kerajaan ilahi kita. Jelas mereka ada di sini untuk membalas dendam. Jadi begitulah adanya. Aku bertanya-tanya mengapa gerbang kota tiba-tiba begitu ketat. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita meninggalkan kota ini? Jangan sampai kita mati di tangan mereka. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang Mulia sudah memberi perintah untuk mencari mereka. Meskipun mereka kuat, mereka tidak berani bersikap kurang ajar di kerajaan ilahi kita. Hanya dalam tiga hari, semua makhluk di kerajaan ilahi tahu bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya telah masuk ke kerajaan ilahi. Untuk sesaat, semua orang penuh rasa ingin tahu tentang Kinfei Yang dan yang lainnya. Karena ini adalah pertama kalinya seseorang dapat menerobos kerajaan ilahi mereka dan berhasil lolos dari kejaran Raja dan yang lainnya. Apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan? Empat ribu lima puluh enam. Jauh di dalam pegunungan. Wuih. Sosok-sosok muncul satu demi satu. Mereka adalah Kinfei Yang si pemuda, Long Chen, Long Kin si orang gila, dan serigala bermata putih. Selama tiga hari terakhir, mereka bersembunyi di alam kura-kura hitam untuk memulihkan diri setelah lolos dari kejaran. Esensi, energi, dan jiwa mereka telah disesuaikan dengan kondisi puncak mereka. Pemuda itu melihat sekeliling dan berkata kepada Kinfei Yang dan yang lainnya, karena sudah aman, mari kita berpisah untuk saat ini. Berpisah. Kalimat yang tiba-tiba ini membuat Kinfei Yang dan yang lainnya lengah. Meskipun mereka telah melarikan diri, tidak seorang pun dapat memprediksi bahaya yang tidak diketahui. Pada saat ini, pilihan terbaik adalah berkembang dalam kelompok. Mengapa dia harus pergi sendiri? Adik kecil, jangan seperti ini. Sekarang kalian adalah tulang punggung kami. Kami tidak bisa hidup tanpa kalian. Serigala bermata putih itu kembali sadar dan buru-buru menangkap pemuda itu. Dia tidak bisa membiarkan orang ini lolos, apapun yang terjadi. Pemuda itu memutar matanya. Itu terlalu memuakkan. Dia menepis tangan serigala bermata putih dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku terbiasa bepergian sendirian. Tapi saat kau dalam bahaya, aku akan datang untuk membantu. Setelah berkata demikian, dia mengabaikan bujukan itu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kinzi kecil, dia. Serigala bermata putih merasa sangat cemas. Mereka benar-benar tidak dapat hidup tanpa pemuda ini sekarang. Setelah mengenalnya begitu lama, kamu masih belum tahu karakternya. Kinfei yang tersenyum pahit. Sejak awal di dunia kuno, pemuda suka menyendiri. Lebih-lebih lagi. Dengan kekuatan pemuda itu, mereka tidak dapat menghentikannya. Tanpa orang ini, kita harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Longchen menghela nafas tak berdaya. Ia menatap Kinfei yang dan berkata, Sekarang, mari kita cari tahu situasi di kerajaan ilahi terlebih dahulu dan kemudian berencana untuk memburu para jenius. Oke. Kinfei yang mengangguk. Mereka mengubah penampilan mereka dan menekan kultivasi mereka ke alam penguasa setengah langkah. Kemudian, mereka terbang menuju pegunungan di depan. Segera. Sebuah kota bernama Bright Moon City memasuki pandangan mereka. Skalanya beberapa kali lebih besar dari kota Laut Awan di alam awan langit. Akan tetapi, kota seperti itu masih dianggap kecil di kerajaan ilahi. Kelima orang itu berdiri di pegunungan di luar kota. Tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka tampak agak menyedihkan. Menyamar sebagai pemburu, mereka memandang kota Hau Yue dari jauh. Di gerbang kota, ada aliran orang yang tak ada habisnya masuk dan keluar. Kebanyakan dari mereka adalah manusia. Kadang-kadang, mereka akan melihat orang-orang dari ras dewa. Namun, pemeriksaannya sangat ketat. Tanah di gerbang kota ditutupi lapisan tebal batu mata surga. Siapapun yang berjalan di atasnya tidak akan dapat lolos dari deteksi batu mata surga. Lebih-lebih lagi. Keempat penjaga yang menjaga gerbang kota juga sangat kuat. Mengapa aku tidak melihat gerbang kota lainnya? Orang gila bertanya. Tidak perlu. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Karena gerbang kota ini dijaga sangat ketat, maka tiga gerbang kota lainnya pun pasti sama. Selain itu, bukan hanya kota Hau Yue yang terkena dampaknya. Semua kota di kerajaan ilahi mungkin ditutup. Sepertinya ada aura penghalang. Longkin mengamati langit di atas kota, alisnya berkerut erat. Qin Fei yang dan yang lainnya mendongak. Mereka memang samar-samar bisa merasakan aura penghalang. Dengan kata lain. Sekarang seluruh kota Hau Yue ditutupi oleh penghalang. Untuk masuk dan keluar kota, seseorang harus melewati gerbang kota. Namun, pemeriksaannya sangat ketat sehingga mustahil untuk menyelinap masuk. Sebenarnya, kita tidak perlu masuk. Tatapan mata Qin Fei yang tiba-tiba jatuh ke gerbang kota. Seorang pria muda dan seorang wanita muda keluar dari gerbang kota. Pria itu mengenakan jubah brokat dan memiliki temperamen yang luar biasa. Wanita itu mengenakan gaun merah panjang. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia menawan dan mengharukan. Sikap pemuda itu sangat arogan. Wanita itu juga mengandalkan kekuatan pemuda itu untuk bersikap sombong. Hal yang paling penting adalah. Ketika mereka berdua berjalan keluar dari gerbang kota, keempat pengawal itu tidak hanya tidak menanyai mereka, tetapi juga membungkuk kepada mereka berdua. Bisa dilihat bahwa identitas mereka berdua tidak sederhana. Setidaknya di kota Hao Yue, mereka pastilah orang-orang yang berstatus. Long Chen mengikuti arah pandangan Qin Fei Yang. Ketika dia melihat pemuda dan wanita itu, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Qin Fei Yang. Setelah beberapa saat, pemuda dan wanita itu mengikuti jalan dan lewat di bawah. Qin Fei Yang tersenyum dan mengaktifkan teknik penyembunyian. Dia memimpin Long Chen dan yang lainnya keluar dari hutan dan mengikuti mereka berdua tanpa tergesa-gesa. Tuan kota muda, kemana Anda akan membawaku? Wanita berpakaian merah itu melihat sekeliling dan bertanya dengan menawan. Jangan khawatir, kau akan tahu nanti. Pria muda bernama Tuan Mudali itu tersenyum misterius pada wanita itu dan terus menggodanya. Pipi wanita itu memerah. Namun, ketika mereka bertemu orang lain, keduanya menjaga jarak satu sama lain dan terlihat sangat serius. Long Qin, tidak cocok untuk anak-anak. Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Keluar. Long Qin memutar matanya ke arahnya. Mengapa pikirannya begitu kotor? Mereka adalah sepasang kekasih. Bukankah wajar untuk saling mesra? Mereka bukan pasangan. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Bukan pasangan. Long Qin sedikit terkejut. Mereka begitu akrab. Bagaimana mungkin mereka bukan pasangan? Serigala bermata putih berkata sambil tersenyum licik. Pernahkah kau melihat sepasang kekasih memanggil satu sama lain dengan sebutan Tuan Kota Muda? Hah. Long Qin tidak dapat menahan diri untuk menoleh menatap Long Qin. Pasangan biasanya memanggil satu sama lain dengan nama mereka, atau seperti Serigala bermata putih dan tari api, yang satu memanggil kakak Feng dan yang lain memanggil kakak Serigala. Lagi pula, saat bertemu orang, mereka menjaga jarak. Ini sepertinya bukan cara pasangan akur. Long Qin tersenyum. Kakak Feng dan kakak Serigala menjijikkan. Long Qin membencinya. Itu bukan urusanmu. Lebih baik daripada tidak punya siapa-siapa. Serigala bermata putih itu mencibir. Siapa yang kau bilang tak ada yang menginginkannya? Long Qin nampaknya kesal dan melotot ke arah Serigala bermata putih. Tentu saja itu kamu. Dengan kepribadianmu, siapa yang berani menginginkanmu? Serigala bermata putih itu tidak hanya kejam, tetapi wajahnya juga penuh dengan penghinaan. Jika bukan karena Long Qin yang mencoba menghentikannya, dia mungkin akan melawan Serigala bermata putih itu sampai mati. Orang gila itu menatap Serigala bermata putih dan Long Qin lalu mentransmisikan suaranya, Qin tua, tidakkah menurutmu cara mereka bergaul sangat aneh? Qin Fei yang sedikit terkejut dan berpikir, bukankah mereka selalu seperti ini? Saya kira tidak demikian. Dulu di dunia kuno, saat mereka berdua bertemu, mereka seperti musuh. Tapi sekarang mereka benar-benar menggoda di depan kita. Tidakkah kau pikir cara mereka bergaul sekarang sangat mirip dengan cara Brotter Wolf dan Fire Dance dulu bergaul? Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia berkata dengan heran, jangan bilang kau pikir mereka berdua. Saya pikir itulah trennya. Kata orang gila dalam hati. Ini. Qin Fei yang melirik Serigala bermata putih dan Long Qin dari sudut matanya. Jangan bercanda, bagaimana mereka berdua bisa bersama. Lagi pula, Fire Dance tidak mengizinkannya. Setelah beberapa saat, pria dan wanita muda di depan memasuki gunung di sebelah mereka. Pemuda itu sangat gembira, seolah-olah sesuatu yang menarik akan terjadi. Kelompok Qin Fei yang beranggotakan lima orang mengikuti mereka sepanjang jalan, wajah mereka penuh kecurigaan. Akhirnya, pria dan wanita muda itu memasuki sebuah hutan kecil. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, pemuda itu segera berbalik dan memeluk wanita itu. Tuan Mudali, apa yang sedang Anda lakukan? Pipi wanita itu memerah, dan dia langsung melawan, tetapi kelihatannya dia melawan. Tidak tahu malu. Long Qin segera menoleh. Sudut mulut Qin Fei yang dan yang lainnya berkedut sedikit. Mereka datang sejauh ini hanya untuk melakukan ini. Anak muda benar-benar tahu cara bermain. Kamu tidak mengatakannya. Daerah terpencil ini benar-benar sedikit mengasihkan. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, dan dia berkata pada dirinya sendiri, mengapa kamu tidak membawa tarian api untuk mencobanya kapan-kapan. Ide bagus. Serigala bermata putih mengangguk. Hah. Qin Fei yang menatapnya dengan kaget. Long Qin juga terdiam. Tak perlu dikatakan lagi, wajah Long Qin penuh dengan penghinaan. Dia sungguh tidak tahu malu. Pasangan harus menambahkan sedikit kesenangan dalam hidup mereka. Hanya dengan begitu, hidup mereka akan menjadi menarik. Namun, anjing lajang seperti kamu dan saudara perempuanmu tidak akan pernah bisa mengalaminya. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Enyah. Long Qin yang tadinya pemarah, tak kuasa menahan diri untuk menatap serigala bermata putih dengan marah. Ini terlalu sederhana dan terlalu melemahkan semangat. Anjing lajang, siapa yang kau pandang rendah? Percaya atau tidak, aku bisa membawa wanita ke sini kapan saja. Selama percakapan. Pria dan wanita muda itu kini berpelukan, tenggelam dalam cinta sejati. Ehem. Qin Fei yang terbatuk kering. Siapa ini? Batuk kering itu membuat keduanya tersentak bagai tersambar petir, dan seketika itu pula mereka menoleh ke arah datangnya suara. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan teknik penyembunyian menghilang. Beberapa dari mereka segera muncul dalam kehampaan. Itu. Qin Fei yang tersenyum canggung dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf mengganggumu. Tapi kamu benar-benar tahu cara bersenang-senang. Apakah kamu tidak takut terlihat oleh orang lain? Kamu tidak mengerti. Mereka menginginkan kegembiraan seperti ini. Serigala bermata putih itu terkekeh. Wanita berbaju merah itu sangat panik. Dia bersembunyi di belakang pemuda itu dan buru-buru merapikan gaunnya. Pemuda itu sangat tenang. Dia melihat ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya, dan melihat bahwa mereka semua adalah wajah-wajah yang tidak dikenal, dan kultivasi mereka hanya setengah langkah lagi untuk menjadi yang terkuat. Dia merapikan pakaiannya dan berkata, apa yang kalian inginkan. Qin Fei yang hendak berbicara. Pemuda itu berkata lagi, tahukah kamu siapa aku? Beraninya kau merusak kesenanganku. Berlututlah dan segera minta maaf padaku. Cabut bola matamu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Nada suaranya juga sombong. Hah. Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang. Apakah dia sebegitu sombongnya? Mereka bahkan belum bicara, tapi dia ingin mereka berlutut dan mencungkil bola mata mereka. Tuan Mudali, Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi. Wanita itu berkata dengan panik. Aku tahu. Pemuda itu mengangguk. Ia menatap Qin Fei yang dan yang lainnya dan berkata, apakah perlu aku mengulangi perkataanku? Qin Fei yang dan yang lainnya menatap wanita itu dengan curiga. Mengapa dia begitu panik? Mengapa terasa seperti dia, curang? Kamu terlihat sangat sombong. Beranikah aku bertanya, siapakah kamu? Frenzy menatap pemuda itu dengan bingung, seperti anak kecil yang penasaran. Hem. Pemuda itu tertegun. Wanita itu juga tercengang. Ada seseorang di Bright Moon City yang tidak tahu siapa dia. Ketika dia sadar kembali, wajah pemuda itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kebanggaan. Dia berkata, ku dengar aku adalah putra dari tuan kota Bright Moon City, Li Aotian. Jadi ini tuan mudali. Maaf atas kesopanannya. Frenzy buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum menyanjung. Melihat sikap Frenzy, Li Aotian langsung menjadi bangga. Putra penguasa kota memang kuat. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Ayo pergi. Kau bisa melanjutkan. Anggap saja kita tidak pernah ada di sini. Serigala bermata putih berbalik dan mendorong Kinfei Yang dan yang lainnya. Kau ingin pergi setelah melihat kami? Berlututlah. Li Aotian benar-benar sombong. Dia menekan bahu Serigala bermata putih, dan kekuatan dahsyat melonjak. Dia memiliki kultifasi puncak dominator. Oleh karena itu, ia sangat yakin bahwa dengan tekanan ini, Serigala bermata putih pasti akan berlutut di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, segala sesuatunya berjalan jauh melampaui harapannya. Serigala bermata putih itu seperti gunung Tai. Dia tidak bergerak sama sekali. 4057. Hah. Li Aotian mengangkat alisnya dan meningkatkan kekuatannya, tetapi Serigala bermata putih masih setenang gunung Tai. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Aotian bingung. Tapi pada saat ini, Serigala bermata putih perlahan berbalik dan menatap Li Aotian sambil menyeringai, apa yang ingin kamu lakukan? Senyuman ini membuat kulit kepala Li Aotian mati rasa, seolah-olah dia telah menabrak pelat besi, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga memiliki senyum main-main di wajah mereka. Bahkan para jenius seperti Ryuko tidak akan berani bersikap sombong di hadapan mereka. Seorang putra penguasa kota berani memprovokasi mereka. Keberanian ini patut dipuji. Kamu bukan sekedar dominator setengah langkah, siapa kamu? Izinkan aku katakan padamu, jangan bersikap lancang di hadapanku, atau tidak akan pernah ada tempat untukmu di kota Haoyue. Li Aotian mengancam sambil melindungi wanita itu dan perlahan mundur, bersiap untuk melarikan diri. Apakah kita butuh tempat seperti ini? Serigala bermata putih itu melangkah maju dengan jijik dan mencengkram leher Li Aotian. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari cakar serigala bermata putih itu. Sekarang dia akhirnya yakin bahwa dia telah mengenai pelat besi. Melihat ini, wanita itu berbalik dan berlari. Si Gila maju selangkah dan menghalangi jalan wanita itu sambil tertawa, sebaiknya kau tetap di sini dengan patuh. Melihat senyum jahat si Gila, wanita itu begitu takut hingga ia jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi. Qin Fei yang berjalan ke samping orang yang tidak tahu terima kasih itu, menatap Li Aotian, dan berkata sambil tersenyum, Awalnya, kami hanya ingin menanyakan beberapa hal kepadamu, tetapi kamu bersikap sangat sombong kepada kami, jadi aku hanya bisa meminta maaf. Apa itu? Bertanyalah, saya pasti akan menjawab dengan jujur. Tolong jangan bunuh aku. Wajah Li Aotian berubah saat dia berteriak ngeri. Tidak perlu. Saya akan menemukan jawabannya sendiri. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan jejak boneka muncul dan memasuki kepala Li Aotian. Pada saat yang sama, Long Chen juga melambaikan tangannya dan penghalang kedap suara muncul. Ah! Terdengar teriakan. Namun, karena adanya penghalang kedap suara, tidak ada suara yang terdengar dari luar. Setelah mengendalikan Li Aotian, Qin Fei yang mulai membaca ingatannya. Membaca kenangan adalah proses yang sangat menyakitkan. Ceritan Li Aotian sangat menyayat hati. Sekitar setengah jam berlalu. Qin Fei yang akhirnya menarik kembali pandangannya, alisnya penuh dengan keterkejutan. Apa hubungan antara mereka? Serigala bermata putih sedang bersemangat. Mengapa kamu begitu kepo? Qin Fei yang terdiam. Saya hanya penasaran. Serigala bermata putih itu mencibir. Wanita ini adalah seorang penari dari istana Tuan Kota. Putra Tuan Kota sudah punya istri. Tapi mereka berdua sudah menjalin hubungan diam-diam sejak lama. Selain itu, istri orang ini adalah mutiara di telapak tangan keluarga Wang di kota Hao Yue. Keluarga Wang sangat kaya. Alasan mengapa ayahnya bisa menjadi penguasa kota-kota Hao Yue adalah semua berkat dukungan keluarga Wang. Jadi karena itu, dia biasanya sangat mendominasi. Jika istrinya tahu bahwa dia berhubungan dengan seorang penari di sekitarnya, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Jadi ketika dia melihat bahwa kami melihat persinahan, mereka, dia ingin membunuhnya untuk membungkamnya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Li Ao Tian sudah terbangun dari rasa sakitnya yang parah. Ketika mendengar kata-kata ini, dia langsung menatap Qin Fei yang dengan heran. Bagaimana dia tahu dengan jelas? Lalu bagaimana dengan hal-hal lain tentang kerajaan ilahi? Long Chen bertanya dalam hati. Sebagai orang dari kerajaan ilahi, dia pasti tahu situasi dasar kerajaan ilahi. Namun, dia tidak tahu banyak tentang situasi para jenius seperti Ryuko dan Jiang Yun Suang. Dia bahkan belum melihat para jenius ini dengan matanya sendiri. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, itu tetap tidak ada nilainya. Frenzi mengerutkan kening. Dalam. Qin Fei yang menganggup dan berkata, jadi kita perlu menemukan seseorang dengan status yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat darinya. Mungkin hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan informasi yang berguna. Lebih kuat dari dia. Statusnya lebih tinggi dari dia. Long Chen dan yang lainnya bergumam. Tiba-tiba, mereka menatap Li Ao Tian pada saat yang sama. Statusnya lebih tinggi dan lebih kuat dari orang ini. Bukankah ayah orang ini, penguasa kota Hao Yue? Saya punya rencana. Mata Qin Fei yang berbinar, dan dia berkata dalam hati, biarkan dia pergi. Dengan karakter playboy ini, dia pasti akan membawa ayahnya ke sini untuk membalas dendam. Saya punya ide yang sama. Long Chen tersenyum diam-diam. Serigala bermata putih juga melepaskan Li Ao Tian dan mendengus dingin, jangan biarkan aku melihatmu lagi, dan jangan berpikir untuk membalas dendam pada kami. Dengan kemampuanmu yang kecil, itu tidak cukup. Pergilah. Dia sengaja mengatakan ini untuk memprovokasi Li Ao Tian. Untuk playboy macam ini, semakin kau ngomong begitu, semakin besar pula dendamnya padamu. Long Chen juga melambaikan tangannya, dan pesona kedap suara pun menghilang. Ya, ya, ya. Saya pasti tidak akan membalas dendam. Li Ao Tian menganggup berulang kali, berbalik dan menarik wanita itu, lalu melarikan diri dengan panik. Long Qin menatap punggung mereka berdua, matanya berbinar, dan berkata, Aku mau jalan-jalan. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu Kinfei Yang dan yang lainnya menjawab, dia menghilang tanpa jejak. Kemana dia pergi? Serigala bermata putih tercengang. Bukankah kamu mengatakan itu? Dia mau jalan-jalan, karena kamu sangat khawatir, kenapa kamu tidak ikut saja dengannya? Frenzy menatapnya dengan nada menggoda. Sebagai saudaranya, kamu tidak peduli. Mengapa aku, orang luar, harus peduli? Serigala bermata putih mendengus dingin. Long Chen tidak berdaya. Segala hal dapat berhubungan dengannya. Titik Tuan Kota Muda, apa yang harus kita lakukan? Mereka pasti akan menyebarkan berita tentang kita. Pada saat itu, bukan saja reputasimu akan hancur, aku juga pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Di hutan, wanita berpakaian merah itu menatap Liao Tian dengan cemas. Mata Liao Tian tampak suram. Tiba-tiba, niat membunuh melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jadi kamu harus mati. Selama kamu mati, tidak akan ada bukti. Apa? Mata wanita merah itu bergetar. Sebelum dia sempat bereaksi, Liao Tian membunuhnya. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia meninggal. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melindungi diriku sendiri. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendamu. Liao Tian menatap wanita yang tergeletak di genangan darah, wajahnya penuh kesakitan. Kemudian, dengan lambayan tangannya, sebuah lubang besar muncul di tanah. Setelah mengubur wanita itu, dia terbang kembali ke kota Hau Yue tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama setelah Liao Tian pergi, Long Qin berjalan keluar dari balik pohon besar, melihat ke tempat wanita itu dimakamkan, dan mendengus dasar bajingan. Setelah beberapa saat, Long Qin kembali ke Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ada apa? Mengapa kamu terlihat begitu marah? Long Chen menatap adiknya dengan bingung. Long Qin menatap Long Chen, lalu menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, lalu mengerutkan kening, apakah kalian semua bajingan? Hah? Mereka berempat saling berpandangan. Apa yang sedang terjadi? Mereka tampaknya tidak menyinggung perasaannya. Long Qin juga sangat tertekan. Kalau kau bilang White Eye Wolf itu bajingan, tidak akan jadi masalah. Tapi kalau kau bilang saudaramu bajingan, itu terlalu berlebihan. Sebagai saudaranya, bagaimana mungkin kamu tidak tahu apakah aku bajingan atau bukan? Itu sungguh aneh. Ayo, ayo, ayo. Minumlah anggur dan tenanglah. Pria tidak seharusnya merendahkan dirinya ke level yang sama dengan wanita. Serigala bermata putih mengeluarkan tiga kendi anggur ilahi yang tak tertandingi, melemparkan satu kepada si gila, dan yang lainnya kepada Long Chen. Long Chen juga tidak suka minum. Namun dia tidak berdiri dalam upacara dan langsung menaruhnya di cincin semestanya. Kemudian, dia mengeluarkan meja teh, satu set teh, dan satu kursi, lalu dengan santai membuat teh. Saat melihat daun teh yang diambil Long Chen, mata Qin Fei Yang langsung berbinar. Long Chen mengeluarkan sehelai daun teh, tetapi daun teh ini berwarna hijau terang, seperti giyok. Dan sebelum mulai diseduh, daun teh ini mengeluarkan aroma teh yang kuat, membuat orang merasa seolah-olah mereka berdiri di pegunungan dan sungai yang hijau, dan menyatu dengan napas alam. Ini teh yang nikmat. Dia segera menghampirinya, matanya berbinar. Oh tidak, aku ceroboh. Kelopak mata Long Chen berkedut. Bagaimana dia bisa mengeluarkan teh suci di depan orang ini? Serigala bermata putih tertegun, lalu diam-diam menghampiri Qin Fei Yang dan berkata, Qin Zi kecil, aku lupa memberitahumu. Serigala bermata putih, diamlah. Sebelum Serigala bermata putih bisa menyelesaikan ucapannya, Long Chen melotot tajam ke arahnya. Kamu menyuruhku diam, jadi aku akan diam. Serigala bermata putih mencibir, mengabaikan tatapan mata Long Chen yang tajam, dan berkata sambil tersenyum, ketika kamu memahami makna utama hukum kehidupan dan kematian di desa keluarga Shen, aku pergi ke benda suci ruang angkasa miliknya. Coba tebak apa yang kulihat. Apa? Qin Fei Yang penasaran. Betapa luasnya kebun teh itu. Dan sebagian besarnya adalah teh suci, dan ada lebih dari satu jenis. Serigala bermata putih mencibir. Ini. Qin Fei Yang tercengang. Ia menatap Long Chen dan berkata dengan tidak senang, Saudara Long, kamu tidak jujur. Bagaimana mungkin kamu tidak berbagi hal-hal baik dengan kami? Ehem. Long Chen terbatuk, dan dia tampak sangat tidak wajar. Mengapa kamu tidak mengajakku jalan-jalan ke kebun tehmu? Qin Fei Yang tertawa. Tamasya. Long Chen menggerakkan sudut mulutnya. Anda tidak sedang jalan-jalan, kan? Anda akan merampok. Sangat menentukan. Dia mengeluarkan dua kaleng daun teh dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Bagaimana saya bisa menerima ini? Meski berkata demikian, tangannya sama sekali tidak sopan, dan dia menerima dua kaleng daun teh itu sambil tersenyum. Salah satu kaleng itu berisi teh suci yang sedang diseduh Long Chen. Yang satunya lagi adalah sejenis teh putih salju, seperti kelopak bunga teratai salju, bening seperti kristal. Daun biok mengkilap, tunas salju cahaya bulan. Seperti teh dewa naga kuno, hanya satu potong saja. Kalau terlalu banyak, rasanya tidak enak. Dua kaleng daun teh ini beratnya paling tidak satu pon. Ini akan cukup untuk Anda dalam waktu lama. Long Chen menatap kedua kaleng daun teh itu dengan sakit hati. Terima kasih, terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum lebar, namun kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil mengerutkan kening, tidak peduli berapa banyak daun teh yang ada, akan ada hari di mana kita menghabiskan semuanya. Long Chen sedang menuangkan teh. Ketika mendengar ini, lengannya sedikit gemetar, dan dia berkata dengan wajah muram, Kemarilah dan temui aku setelah kamu selesai minum. Aku akan memberikannya kepadamu, selama kamu tidak punya ide tentang pohon tehku. Kau memang teman yang baik, bukan tanpa alasan aku menjadikanmu teman. Qin Fei Yang tertawa dan segera menyingkirkan dua kaleng daun teh. Dia duduk di seberang Long Chen dan menatap cangkir teh itu dengan penuh harap. Bukan tanpa alasan kau menjadikan aku teman, tapi aku merasa kau agak ceroboh dalam mencari teman. Long Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setelah menuangkan teh, dia mendorong satu cangkir di depan Qin Fei Yang dan mengambil cangkir lainnya sendiri. Dia meletakkannya di ujung hidungnya dan menciumnya. Aromate itu menusuk hidungnya, dan dia tiba-tiba merasa jauh lebih baik. 4058. Serigala bermata putih. Orang gila minum anggur. Qin Fei Yang dan Long Chen minum teh. Long Qin duduk di sampingnya, memandangi laki-laki bau di depannya. Aromate dan anggur melayang ke segala arah, menarik banyak orang dan binatang untuk menonton. Apa situasi ini? Mereka sebenarnya sedang duduk di pedalaman pegunungan dan minum teh. Sekelompok orang gila. Petik dua petik dua. Segera. Aliran aura yang kuat melonjak. Ini adalah aura tuan kota. Pupil mata orang-orang dan binatang buas di sekitarnya langsung mengecil saat mereka melihat ke langit. Hanya dalam sekejap mata. Sekelompok orang turun dari langit. Yang memimpin mereka adalah dua pria setengah bayar. Salah satu dari mereka mengenakan jubah yang sudah berubah warna. Tubuhnya kurus dengan rambut putih di kedua sisi pelipisnya. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa tertekan yang mengejutkan. Yang satunya lagi adalah seorang pria kekar dengan tinggi sekitar dua meter. Dia seperti raksasa, memancarkan aura gagah berani. Di samping mereka berdua ada seorang pemuda, namanya Li Aotian. Pada saat ini, dia sangat bangga. Wajahnya penuh penghinaan. Namun, ketika dia melihat Qin Feiyang dan keempat orang lainnya duduk santai di bawah sambil minum teh dan minum anggur, dia menjadi marah. Di belakang mereka bertiga ada sekelompok penjaga. Aura yang dipancarkan masing-masing dari mereka sungguh luar biasa. Apakah mereka ada di sini untuk orang-orang gila ini? Para penonton dan binatang buas segera mulai mundur dengan tatapan aneh di mata mereka. Tampaknya orang gila ini sengaja menunggu orang-orang dari mansion Tuan Kota. Lebih-lebih lagi. Menghadapi Tuan Kota, mereka tidak panik sama sekali. Mereka sungguh berani. Aroma teh ini. Dan aroma anggur ini. Tuan Kota memandangi cangkir teh dan kendi anggur di tangan Qin Feiyang dan yang lainnya dan tak dapat menahan air liurnya. Ini benar-benar teh yang nikmat, tak diragukan lagi minuman yang nikmat. Ayah, itu mereka. Liao Tian kembali sadar dan segera menunjuk Qin Feiyang dan keempat orang lainnya dan berkata dengan marah. Itu mereka. Tuan Kota tertegun dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan Qin Feiyang dan yang lainnya lebih dekat. Meskipun penampilan dan watak pihak lain biasa saja, dan kultivasinya hanya di Half Step Sovereign, fakta bahwa ia memiliki Divine Brave dan Divine Tea, terutama Divine Tea adalah sesuatu yang bahkan ia, sebagai City Lord, jarang melihatnya. Tidak diragukan lagi, pihak lain bukanlah sosok biasa. Anda seorang tamu, Tuan Kota, mengapa Anda tidak turun untuk minum? Si gila mendonga ke arah Tuan Kota sambil tersenyum mengejek. Ada yang salah. Ketika Tuan Kota melihat senyum di wajah orang gila itu, matanya menjadi gelap. Kelima orang di depannya jelas tidak sesederhana yang terlihat. Kamu tidak ikut turun. Kalau begitu aku akan mengundangmu turun. Mata orang gila itu berkilat dingin. Namun, sebelum dia sempat bergerak, Longkin tiba-tiba melayang ke udara. Dia tidak lagi menyembunyikan kultifasinya, dan aura penguasa yang sempurna menghancurkan semua yang ada di jalannya. Seperti yang diduga, dia menyembunyikan kultifasinya. Murid sang penguasa kota mengecil. Tetapi, yang lebih mengejutkannya belum muncul. Longkin melambaikan tangannya, dan kedalaman tertinggi dari empat hukum tertinggi langsung muncul. Kekosongan di sekitarnya runtuh dengan dahsyat, dan tanah di bawahnya juga terkoyak, memperlihatkan jurang yang dalam. Apa? Kedalaman tertinggi dari empat hukum tertinggi? Pada saat ini, bukan hanya para penonton dan binatang buas, bahkan tuan kota, lelaki kekar, dan sekelompok pengawal di belakangnya pun mengalami perubahan ekspresi. Tubuh Liao Tian juga gemetar. Dia tidak pernah menyangka kalau itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Adikku ini memang agak aneh hari ini. Longchen melindungi meja teh dan menatap Longkin dengan curiga. Saya tidak tahu jenis epilepsi apa yang dideritanya. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Urat-urat Longchen menonjol keluar saat dia berkata dengan marah, dia saudara perempuanku, tidak bisakah kau memberinya sedikit muka? Aku sungguh tidak bisa terlalu lama bersama Serigala bermata putih ini. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan gila. Hah. Petik 2. Serigala bermata putih tertawa datar. Di langit. Masalah apa yang telah kau timbulkan padaku? Penguasa kota menatap tajam ke arah Liao Tian dan menatap Longkin sambil tersenyum. Saya benar-benar minta maaf. Putra saya masih muda dan tidak berperasaan. Jika dia telah menyinggung Anda, saya harap Anda dapat memaafkannya. Setelah berkata demikian, dia malah menendang lelaki kekar yang ada di sebelahnya. Pria kekar itu tertegun sejenak, tetapi ketika dia melihat mata Tuan Kota, dia langsung mengerti. Dia segera menatap Longkin dan berkata dengan senyum menyanjung, kami di sini untuk meminta maaf. Meminta maaf. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Kedua orang ini benar-benar tahu cara mengarahkan kapal sesuai arah angin. Mereka jelas datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka, tetapi ketika mereka melihat kekuatan Longkin, mereka segera mengubah kata-kata mereka. Belum lagi hal-hal lainnya, kemampuan mereka beradaptasi dengan situasi saja sudah sungguh menakjubkan. Longkin juga tercengang. Namun di saat berikutnya, jejak penghinaan muncul di matanya. Singkatnya, itu adalah kemampuan beradaptasi yang kuat. Terus terang, itu adalah pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Orang seperti ini hanya membuang-buang makanan untuk hidup. Berlari. Melihat niat membunuh di mata Longkin, penguasa kota segera berteriak dengan marah. Pria kekar di sebelahnya melambaikan tangannya, menggulung sekelompok orang, dan mulai berbalik dan melarikan diri dalam sekejap. Hem. Longkin mendengus dingin dan mengejarnya. Dia menjambak rambut lioutian dan menariknya dengan keras, merobek kulit kepalanya. Dia langsung berubah menjadi pria berdarah, memegangi kepalanya yang berdarah dan melolong menyedihkan. Kejam sekali. Serigala bermata putih dan si gila merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Seluruh kulit kepalanya tercabut. Ini siksaan. Wanita jalang, kau sedang mencari kematian. Sang penguasa kota meraung. Gelombang hukum kematian menyeruak keluar. Delapan belas lapisan neraka langsung muncul di langit dan menyerbu menuju Longkin. Berengsek. Seorang penguasa kota benar-benar menguasai hukum terkuat yang maha mendalam. Orang gila itu bergumam. Kalau dipikir-pikir, di alam awan langit, mereka yang menguasai hukum tertinggi yang paling kuat akan dihormati dunia dan dianggap tinggi dan perkasa. Namun di kerajaan ilahi, mereka direduksi menjadi tuan kota. Sang penguasa kota terlihat sangat mengesankan. Namun pada kenyataannya, status mereka di kerajaan ilahi bahkan tidak setinggi pemuda Jiang Yun Suang. Jika mereka berada di alam awan langit, itu pasti akan membuang-buang bakat. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wajah Longkin penuh dengan penghinaan. Empat ultimate profound dari ultimate profound menghancurkan langit dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tidak, petik dua. Sang penguasa kota berteriak putus asa. Jangan bunuh dia. Qin Fei Yang segera berdiri. Longkin melirik Qin Fei Yang dan mendengus. Dia menghancurkan laut Ki Tuan Kota dengan serangan telapak tangan dan kemudian menendangnya. Tuan Kota seperti bola karet, menghantam kaki Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, dia tidak membiarkan Li Aotian pergi. Dia mencengkeram kepala Li Aotian dan mengerahkan sedikit tenaga. Li Aotian menjerit kesakitan dan kepalanya meledak. Tubuh dan jiwanya hancur. Chen kecil, apakah adikmu salah minum obat hari ini? Unggung serigala bermata putih basah oleh keringat dingin. Wanita yang sudah gila ini tidak dapat digambarkan dengan kata, menakutkan. Dia tidak minum obatnya. Longchen juga sedikit tercengang. Dia secara naluriah menjawab. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia bereaksi dan menatap tajam ke arah serigala bermata putih. Kaulah yang minum obat. Jangan berdebat denganku. Aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. Kakakmu tidak normal hari ini. Aku harus menjauh darinya. Serigala bermata putih menelan ludahnya. Ini harimau betina yang kejam. Pria kekar dan sekelompok pengawal ketakutan. Mereka tidak peduli dengan hidup dan mati ayah dan anak itu. Longchen melambaikan tangannya dan empat profaun tertinggi dari profaun tertinggi menyerang. Ark. Bersamaan dengan teriakan yang memilukan itu, sekelompok orang itu tewas satu per satu. Darah berceceran di langit. Langsung. Longchen mendarat di depan Qin Feiyang dan yang lainnya. Qin Feiyang dan tiga orang lainnya segera mundur selangkah. Termasuk Longchen. Pada saat ini, dia takut pada saudara perempuannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak akan membunuhmu. Longchen memutar matanya. Kamu agresif sekali. Siapa yang tidak takut saat melihatmu? Longchen tersenyum pahit. Aku cuma mau bilang ke kalian bajingan, bahwa wanita tidak mudah diganggu. Longchen tersenyum bangga, menghela nafas, dan berkata, saya akhirnya merasa lega. Mendengar kata bajingan lagi, Qin Feiyang dan tiga orang lainnya saling berpandangan. Apa yang terjadi padanya? Ledakan. Pada saat ini, Aura mengerikan kembali meletus dari kota Hau Yue. Longchen menggigil dan buru-buru menyingkirkan meja teh dan kursi. Dia mengangkat City Lord yang sekarat dan berkata, ini terlalu besar. Ayo mundur. Setelah berkata demikian, dia membuka lorong ruang waktu dan kelompok berlima itu menyerbu masuk bagai kilat. Siapa mereka? Mereka bahkan berani membunuh orang-orang di istana tuan kota. Mereka gila. Mereka bahkan menculik tuan kota. Jika dia diculik oleh mereka, dia pasti akan berada dalam bahaya besar. Para penonton dan binatang semuanya terkejut. Inilah kali pertama dalam sejarah kerajaan ilahi menyerang istana penguasa kota. Suara mendesing. Segera. Sekelompok orang lain bergegas mendekat. Di antara mereka, ada seorang wanita berusia dua puluhan. Dia mengenakan gaun panjang berwarna emas, dan ekspresinya agak dingin. Dia memberi orang-orang perasaan bangsawan dan keanggunan. Aotian. Tetapi, ketika dia melihat tubuh Liaotian yang tanpa kepala, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Dia buru-buru turun untuk memeriksa. Setelah diidentifikasi, itu memang Liaotian. Siapa yang melakukannya? Langsung. Aura yang mengerikan bergulir dengan dia sebagai pusatnya. Orang-orang yang datang bersama wanita berpakaian emas itu pun langsung menoleh ke arah penonton dan binatang buas. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kelima orang inilah yang membunuh mereka. Tuan kota juga dibawa pergi oleh mereka. Seorang pria parubaya melambaikan tangannya dan bayangan Qin Fei Yang dan empat orang lainnya muncul. Wanita berpakaian emas itu menatap kelima bayangan itu. Dia sama sekali tidak mengenali mereka. Kemudian, dia menatap pria parubaya itu dan bertanya, kemana mereka pergi? Aku tidak tahu. Mereka membuka lorong ruang waktu dan pergi. Dan wanita ini telah menguasai empat makna mendalam utama dari hukum yang paling kuat. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Apa? Empat makna mendalam utama dari hukum yang paling kuat. Kelompok itu tiba-tiba berubah ekspresi. Orang semacam ini pasti punya latar belakang. Tetapi rumah Tuan Kota mereka tampaknya tidak mampu memprovokasi orang sekuat itu. Betapapun kuatnya mereka, mereka harus mati. Kalian semua segera kembali ke istana penguasa kota dan perintahkan semua orang untuk keluar dan mencari kelima orang ini. Juga, pergilah ke keluarga Wang dan temukan ayahku. Minta dia untuk membawa orang untuk membantu. Wanita itu berkata dengan dingin. Iya. Sekelompok orang itu menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk bergegas menuju kota Haoyue dengan kecepatan kilat. Tidak peduli siapapun dirimu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari tanganku. Aku ingin kau membayarnya dengan darahmu. Wanita itu menatap langit dan bergumam. Kemudian, dia mengangkat tubuh Liao Tian, berbalik, dan melangkah ke langit. 4059 di langit di atas gunung. Sekelompok orang berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Itu Kinfei Yang dan yang lainnya. Kiner, apa yang terjadi padamu hari ini? Jangan menakutiku. Long Chen sangat mengkhawatirkan adiknya. Tidak apa-apa. Saya baru saja melihat Liao Tian berhubungan dengan wanita lain meskipun dia sudah punya istri. Dia bahkan membunuh penari itu dengan kejam untuk melindungi reputasinya. Mata Long Kin penuh dengan rasa jijik. Jadi itulah yang terjadi. Long Chen tiba-tiba mengerti. Serigala bermata putih tertegun dan bertanya, dia membunuh penari itu. Ya, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Kata Long Kin. Itu memang agak berlebihan. Serigala bermata putih mengangguk. Ngomong-ngomong, kalian semua, lelaki bau, tidak ada yang baik. Kalian semua makan dari mangkuk dan melihat panci. Long Kin melirikin Fe Yang dan yang lainnya, termasuk Long Chen, dan memarahi mereka bersama-sama. Ehem. Long Chen terbatuk beberapa kali dan menatap Long Kin dengan ekspresi sedih. Kakak, kata-katamu sangat tidak adil bagiku. Aku bahkan tidak punya sedikitpun di mangkukku, jadi di mana aku bisa menemukan sedikitpun di panciku. Ya, kalau mau memarahinya, setidaknya biarkan dia makan semangkuk dulu. Serigala bermata putih tertawa. Diam. Long Chen melotot padanya. Dia benar-benar menyesal datang ke kerajaan suci bersama anak serigala ini. Mereka tidak banyak berhubungan sebelumnya, jadi dia tidak merasakan apapun. Namun sekarang setelah mereka bersama, dia benar-benar merasakan sakit kepala. Bagaimana dia akan hidup di masa depan? Dia sekarang semakin terkesan dengan Qin Feiyang. Dia sebenarnya bisa bergaul dengan serigala bermata putih selama bertahun-tahun dan tidak mati karena marah. Baiklah, baiklah. Jika Anda mengatakan liaotian bajingan, kami tidak akan keberatan. Namun jika Anda mengatakan kami bajingan, maka kami harus menahan pendapat kami. Kata Qin Feiyang. Ya, kamu tidak bisa menghajar semua pria di dunia sampai mati hanya karena sampah seperti dia. Orang bila itu juga sangat tidak berdaya. Pokoknya, kita semua sama. Longkin mendengus dingin. Oke, oke, aku takut padamu. Sigila mengangkat tangannya dan menyerah, Dot dan dia menatap Qin Feiyang. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa wanita ini mempunyai sisi yang manis. Kemudian dia menatap Tuan Kota. Wajah Tuan Kota dipenuhi dengan kengerian saat dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah penguasa kota Hao Yue. Jika kau menyentuhku, itu sama saja dengan menyinggung penguasa tertinggi. Aku tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku mengenalnya? Namun, semua kota di Skandinavia berada di bawah kendali Lord Utmos Exalt. Tentu saja, saya adalah bawahannya. Kata Tuan Kota. Qin Feiyang menganggup menyadari hal itu. Sebaiknya kau cepat-cepat melepaskanku. Saat itu, aku masih bisa memohon padamu di hadapan Tuan Penguasa. Kalau tidak, kau akan mati. Tuan Kota mengira Qin Feiyang telah diintimidasi oleh Tuan Penguasa, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi lebih berani. Mengaku. Kamu pasti bercanda. Belum lagi Lord Sovereign tidak ada di sini sekarang, bahkan jika dia ada di sini sekarang, dia hanya bisa mengambil jalan memutar ketika dia melihat kita. Wajah si gila penuh dengan penghinaan. Apa? Tuan Kota terkejut. Nada yang begitu besar. Tidak ada seorang pun di Kerajaan Ilahi yang berani mengucapkan kata-kata tidak sopan seperti itu. Mungkinkah itu? Tiba-tiba, matanya bergetar saat dia menatap kelompok Qin Feiyang dengan terkejut. Dia mendengar bahwa ada beberapa monster muda di wilayah Awan Langit yang datang ke Kerajaan Ilahi. Mungkinkah orang-orang di depannya ini? Namun Qin Feiyang tidak memberinya kesempatan untuk menebak. Tanda boneka itu muncul dan menghilang di kepala Tuan Kota. Sang penguasa Kota melolong dengan sedih. Usia Tuan Kota jauh lebih tua daripada Li Aotian, jadi ingatan yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Li Aotian. Setelah seharian penuh, Qin Feiyang selesai membaca. Lebih-lebih lagi. Ini masih menjadi kenangan utama. Jika semua kenangan itu harus dibaca, akan memakan waktu setidaknya delapan tahun. Bagaimana? Longchen menatap Qin Feiyang dan bertanya. Meskipun orang ini belum pernah melihat monster itu, dia tahu lebih banyak informasi daripada Li Aotian. Qin Feiyang tersenyum. Itu bagus. Longchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita pergi ke dunia penyu hitam dan bicara perlahan. Oke. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan menghancurkan kepala dan jiwa penguasa kota sebelum memimpin keempatnya ke dunia kura-kura hitam. Di kebun teh, Qin Feiyang membuat teh sambil mengamati kebun teh, wajahnya penuh penyesalan. Walaupun kebun tehnya luas, sayang sekali tidak ada pohon teh dewa. Dia tidak butuh terlalu banyak. Dia akan merasa puas jika jumlahnya puluhan atau ratusan. Saya katakan lagi, saya tidak punya ide apapun tentang pohon teh saya. Longchen menatap Qin Feiyang dengan waspada. Jangan khawatir. Saya bukanlah orang yang tidak bermoral. Qin Feiyang terkekeh. Jika aspek lainnya, Longchen mempercayainya. Tetapi ketika menyangkut pohon teh, terutama teh dewa, dia tidak percaya bahwa Qin Feiyang tidak memiliki motif tersembunyi. Karena Qin Feiyang tidak mempunyai hobi lain selain teh, dia pasti mendambakan pohon teh dewa di kebun tehnya. Mengapa kamu tidak bermurah hati dan memberi Little Kinsey dua pohon teh dari setiap varietas? Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Dalam mimpimu, saya berusaha keras untuk mendapatkan pohon teh itu dari ayah saya. Sekalipun kau memberiku warisan tingkat mendalam tertinggi, aku tidak akan menukarnya. Longchen mengerutkan bibirnya. Serigala bermata putih tidak dapat mengerti. Dia bahkan tidak ingin menukar warisan seorang ahli tingkat tinggi. Apakah teh itu benar-benar enak? Beritahu saya. Longchen segera mengganti topik pembicaraan. Dia tidak ingin dia benar-benar mencengkeram dan merampas pohon tehnya saat dia berbicara. Mari kita bicarakan tentang struktur kerajaan ilahi terlebih dahulu. Kerajaan ilahi juga memiliki lima benua, yaitu benua timur, selatan, barat, dan utara, serta dinasti tengah. Benua selatan adalah wilayah protos. Benua barat adalah wilayah ras manusia. Benua utara adalah wilayah naga ilahi emas ungu. Benua timur adalah wilayah ras ork dan ras laut. Kata Qin Feiyang. Perlombaan laut. Longchen dan yang lainnya tercengang. Mengapa ada perlombaan lainnya? Dari ingatan tuan kota ini, aku mengetahui bahwa ras laut adalah sejenis makhluk yang hidup di laut, mirip dengan ras putri duyung dari Qin besar kita. Dan penguasa ras laut dikenal sebagai Neptunus. Konon katanya kekuatannya setara dengan sang raja, sang raja dewa, dan sang penguasa umat manusia. Namun, ras laut relatif tidak mencolok. Selain benua timur, biasanya sulit untuk melihat mereka di tiga benua lainnya. Qin Feiyang memperkenalkan. Sial, sebanding dengan raja dan yang lainnya. Ini bukan berita baik. Mata si orang gila menjadi gelap. Iya. Fondasi kerajaan ilahi berada di luar imajinasi. Selain ras laut di benua timur, ras ork juga sangat menakutkan. Dikatakan bahwa penguasa ras ork, binatang berdaulat, juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Qin Feiyang menghela nafas. Ada juga binatang berdaulat. Berapa banyak pusat kekuatan tersembunyi di kerajaan ilahi. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Meskipun penguasa kota ini telah menguasai makna terdalam dari hukum terkuat, statusnya hanya setara dengan para penguasa kota di kota-kota besar di alam awan langit. Sedangkan untuk raksasa-raksasa besar, para penguasa kota ini hanya tahu keberadaan mereka, tetapi mereka tidak tahu detailnya sama sekali. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan dinasti tengah? Long Chen bertanya. Dinasti tengah bahkan lebih misterius. Dalam ingatan penguasa kota ini, tidak ada informasi yang relevan. Dia hanya tahu bahwa ada dinasti pusat di kerajaan ilahi. Dan lokasi dinasti tengah berada tepat di pusat kerajaan ilahi. Itu mirip dengan pulau awan langit di alam awan langit kita. Kata Qin Feiyang. Begitu misterius. Awalnya, aku pikir ini berarti dinasti tengah adalah tanah naga ilahi emas ungu. Serigala bermata putih terkejut. Itu memang agak sulit dipercaya. Long Chen menganggup dan menatap Qin Feiyang, lalu di mana kita sekarang? Benua Barat, wilayah ras manusia. Kata Qin Feiyang. Serigala bermata putih bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada manusia di benua lain? Tentu saja. Selain benua timur dan dinasti tengah, manusia ada di seluruh kerajaan ilahi. Sedangkan untuk benua timur, manusia tidak diperbolehkan menginjakan kaki di sana karena ras binatang dan ras samudera. Sedangkan untuk dinasti tengah, aku tidak tahu seperti apa. Namun, supremasi ras manusia berada di benua Barat, sehingga benua Barat dianggap sebagai markas besar ras manusia. Kata Qin Feiyang. Dengan kata lain, meskipun Raja, Raja Dewa, dan supremasi ras manusia masing-masing memerintah satu benua, orang-orang di bawah mereka dapat dengan bebas pergi ke benua lain. Long Chen bertanya, iya, tentu saja. Raja adalah masalah lain. Karena dia adalah kaisar kerajaan ilahi. Pemimpin naga ilahi emas ungu saat ini adalah Tuan Ji. Kata Qin Feiyang. Tuan Ji, bajingan itu, cepat atau lambat aku akan menghancurkannya. Serigala bermata putih menggertakkan giginya. Jika bukan karena pemuda di alam Tianyun, mereka pasti sudah mati di tangan Tuan Ji. Long Chen meminum tehnya dan tersenyum pada Qin Feiyang. Karena kamu sudah tahu di mana tanah leluhur ras naga ilahi emas ungu berada, apakah kamu, keturunan ras naga ilahi emas ungu, ingin pergi melihatnya? Ya, itu benar-benar tanah leluhurmu. Long Qin juga memandang Qin Feiyang dengan senyum menggoda. Tanah leluhur. Apakah kamu melakukan kesalahan? Jika kau benar-benar ingin menghitungnya, tanah leluhur klan Qin seharusnya adalah kampung halaman kaisar manusia. Bukankah kampung halaman kaisar manusia ada di alam Tianyun? Jadi secara tegas, alam Tianyun adalah tanah leluhur klan Qin. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Long Qin berkata, kau tidak bisa berkata seperti itu. Putri kerajaan ilahi juga leluhurmu. Tanah leluhurnya juga tanah leluhurmu. Apa maksudmu? Kau begitu ingin agar aku pergi ke tanah leluhur naga ilahi emas ungu? Qin Feiyang menatap Long Qin dengan curiga. Saya hanya ingin pergi dan melihat berapa banyak orang yang ada di tanah leluhur naga ilahi emas ungu. Long Qin berkata sambil tersenyum. Membosankan. Qin Feiyang memutar matanya. Jadi, haruskah kita tetap di benua barat dan memburu para manusia ajaib, atau benua utara dan benua selatan dan memburu para manusia ajaib dari ras dewa dan ras dewa emas ungu? Serigala bermata putih bertanya. Qin Feiyang menyeruput tehnya dan menatap Long Qin sambil tersenyum. Kakak Long, bagaimana menurutmu? Pendapat saya. Long Qin merenung sejenak dan berkata, ayo pergi ke benua selatan dan memburu para jenius ras dewa. Mengapa? Long Qin menatap Long Qin dengan bingung. Mereka sekarang berada di wilayah ras manusia. Mengapa mereka pergi ke benua selatan? 4060. Pikirkanlah baik-baik. Dengan otakmu, kamu seharusnya bisa menemukan jawabannya. Long Qin tersenyum. Mendengar ini, Long Qin menundukkan kepalanya dan mulai merenung. Akan membunuh kesombongan surga ras dewa. Ras manusia, ras dewa, ras laut, ras binatang, ras naga ilahi emas ungu. Serigala bermata putih menatapnya dengan nada main-main dan berkata, kakak sudah menemukan jawabannya, tetapi kamu masih belum bisa menemukan jawabannya. Tampaknya kamulah yang paling bodoh. Diam. Long Qin melotot tajam ke arahnya. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Long Qin menghentikan Qin Fei Yang dan berkata, jangan katakan itu. Jika aku tidak menemukan jawabannya hari ini, aku akan bunuh diri di sini. Jangan. Jika kau melakukan ini, kami akan membayar harga yang sangat mahal. Serigala bermata putih itu terkekeh. Long Qin sangat marah hingga wajah dan lehernya memerah. Ria macam apa ini? Dia sama sekali tidak bersimpati. Saya tidak marah. Aku akan menanggungnya. Wanita baik tidak akan bertengkar dengan pria jahat. Terus saja dia berkata pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan dirinya. Setelah merenung sejenak, tiba-tiba matanya berbinar, lalu dia menatap Long Chen dan bertanya, Saudaraku, apakah ini ada hubungannya dengan guru tertinggi umat manusia? Berlangsung. Long Chen tersenyum. Long Qin merenung sejenak dan berkata, karena kita ingin bekerja sama dengan guru tertinggi umat manusia, jadi saat ini, jika kita pergi membunuh kesombongan surgawi umat manusia, itu mungkin akan membangkitkan rasa jijiknya. Itu benar. Sudah kubilang, kau bisa memikirkannya. Long Chen mengangguk. Matanya penuh kekaguman. Tidak sulit. Long Qin menatap Serigala bermata putih dengan bangga. Serigala bermata putih mengerutkan bibirnya dan berkata, kau butuh waktu lama untuk mengetahuinya, dan kau masih berani berbangga diri. Jika aku jadi kamu, aku akan mencari batu bata dan bunuh diri. Anda. Long Qin tiba-tiba berdiri. Berhenti, berhenti. Long Qin buru-buru bangkit untuk menenangkan Long Qin, dan pada saat yang sama menatap Serigala bermata putih. Mengapa mereka semakin terlihat seperti sepasang musuh? Mungkinkah leluhur iblis benar? Tidak, tidak. Kalau anak Serigala ini menjadi saudara iparnya, bukankah dia akan marah besar sampai mati di kemudian hari? Pendeknya. Anda tidak diizinkan membunuh manusia sombong langit sebelum bernegosiasi dengan penguasa ras manusia. Mengenai negosiasi, tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, selain Qin Fei yang, kita belum menunjukkan kemampuan kita. Kata Long Qin. Kamu pasti bercanda. Wilayah dewamu, segel segala kejahatan dan mata darah milik si gila kecil, dan jiwa pertempuranku untuk melindungi adikmu. Bukankah itu cukup untuk menunjukkan nilai kita? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Ya. Lihatlah jiwa pejuangku. Jika bukan karena aku, apakah mereka bisa menemukan musuh lama Dong Zheng Yang? Jika bukan karena aku, apakah kamu bisa keluar dari terowongan itu? Kali ini, alasan terbesar mengapa kamu berhasil memasuki kerajaan ilahi adalah karena aku. Kata Long Qin. Mungkinkah dia berdiri bersama Serigala bermata putih? Ya, 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 kamu yang terbaik. Wajah Long Qin penuh dengan cinta saat dia menatap Serigala bermata putih dan mendesah. Jiwa pejuang dan akar segala kejahatan kita memang kuat, tetapi bagaimanapun juga, kita belum memahami kehendak surga. Itu benar. Dulu, saya berpikir bahwa memahami makna hakiki dari hukum terkuat akan membuat seseorang tak terkalahkan, tetapi sekarang saya tahu bahwa kehendak surga benar-benar dahsyat. Contohnya, jika aku dapat menguasai kehendak langit, dipadukan dengan akar segala kejahatan, aku yakin dapat mengalahkan Raja Ilahi dari ras dewa. Kata orang gila. Serigala bermata putih dan Long Qin hanya bisa mengangguk. Kehendak surga memang kuat, tetapi kekuatan iman bahkan lebih kuat. Pedang iman belaka dapat menghancurkan tiga ribu wilayah dewa, termasuk makna hakiki hukum kehidupan dan kematian dengan kehendak surga. Pemuda itu benar, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Kita harus mengembangkan dunia penyu hitam dengan cepat. Qin Fei yang menyapu pandangannya ke seluruh dunia penyu hitam, matanya penuh kerinduan. Mudah untuk mengatakannya. Bahkan jika kita mengambil sejumlah besar garis jiwa dan urat kristal dari kerajaan ilahi, pertumbuhan dunia kura-kura hitam masih akan memakan waktu lama. Si gila menggelengkan kepalanya. Namun jika kita tidak melakukannya sekarang dan menundanya sampai nanti, hal itu hanya akan menyeret kita semakin jauh. Bagaimana dengan ini? Pertama-tama, mari kita rampas urat kristal dan garis jiwa di benua barat. Pertama, kita bisa memperkuat dunia kura-kura hitam, dan kedua, kita bisa menimbulkan keributan besar. Pada saat itu, para ahli ras dewa pasti akan datang ke benua barat untuk mengepung kita. Pada saat itu, kita dapat mengambil kesempatan untuk memasuki sarang ras dewa. Mata Qin Fei Yang berbinar. Oke. Tapi ada syaratnya, kita tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah dan membuat marah penguasa manusia. Long Chen mengangguk. Itu suatu keharusan. Kami hanya akan menjarah urat kristal dan garis jiwa. Kita akan pergi setelah menjarah mereka. Ada satu hal lagi. Qin Fei Yang memandang Long Qin dan bertanya, seperti apa rupa musuh lama Dong Zheng Yang? Long Qin melambaikan tangannya, dan tiga pria dan dua wanita muncul. Salah satu dari pria dan wanita itu memiliki tanda ras dewa di antara kedua alis mereka. Mereka jelas berasal dari ras dewa. Dua pria lainnya dan seorang wanita tidak berbeda dengan ras manusia. Ketiganya berasal dari ras manusia. Si gila mengerutkan kening. Tidak. Pria ini berasal dari klan naga ilahi emas ungu. Long Qin menunjuk seorang pemuda berjubah ungu. Orang ini tinggi dan tegap, berusia sekitar 20 tahun, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Di sudut matanya, ada tahilalat hitam yang lebih jelas seukuran kacang hijau. Long Qin menjelaskan, saat itu, aku mendengar percakapan rahasia mereka. Orang ini tampaknya bernama Ji Sao Yi, cucu Ji Yun Hai. Cucu Ji Yun Hai. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Dunia itu sungguh kecil bagi musuh. Serigala bermata putih bertanya, apa jiwa pertempuran Ji Sao Yi? Aku tidak tahu. Mereka tidak membicarakan hal-hal ini. Long Qin menggelengkan kepalanya. Long Qin bertanya, Saudara Qin, apakah ada informasi relevan tentang orang-orang ini dalam ingatan Tuan Kota? Ada beberapa, tapi tidak banyak. Saat ini, termasuk Jiang Yun Suang, kerajaan ilahi memiliki enam pemilik jiwa pertempuran terkuat. Qin Fei Yang merenung. Enam. Jiwa pertempuranmu dan leluhur iblis telah berhasil berevolusi. Tidak termasuk mata surga dan mata keputusasaanmu, masih ada delapan jiwa pertempuran terkuat yang tersisa. Pemilik delapan jiwa pertempuran terkuat ini adalah Qin Batian, Lu Zheng Yang, Mu Tianyang, Lu Zheng Yang, Mu Qing, Putri Duyung, Lin Yi, dan Lu Jiajin. Sekarang, kerajaan ilahi memiliki enam pemilik jiwa pertempuran terkuat. Dengan kata lain, masih ada dua pemilik jiwa pertempuran terkuat yang belum muncul. Kata orang gila. Mendengar kata-kata lunatik, ekspresi Long Chen tampak sedikit tidak wajar. Sepupu besar. Qin Fei Yang bergumam, menatap Long Chen, dan mengerutkan kening, ayahmu dan binatang penelan langit berkata bahwa sepupuku dan iblis dalam tidak mati, tetapi mengapa mereka belum muncul. Bagaimana saya tahu? Long Chen tersenyum pahit. Mungkinkah mereka membodohiku? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebagai makhluk yang begitu kuat, tidak perlu membuat kebohongan seperti itu. Saya harap begitu. Qin Fei Yang menghela nafas, bangkit, dan berkata, kita masih harus mulai dengan protos terlebih dahulu. Siapa yang menyuruh mereka memiliki tiga pemilik jiwa pertempuran terkuat? Si gila pun ikut terkekeh. Lalu, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Long Qin memandang keduanya. Jika dia tidak mendengar hal-hal ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan mampu mengambil inisiatif sama sekali. Biarkan serigala bermata putih membalasmu dengan tubuhnya. Orang gila itu memutar matanya dan terkekeh. Long Qin tertegun, dan tiba-tiba wajahnya menjadi gelap, dan berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ya, apakah kamu sedang mencoba mencari sesuatu untuk dikatakan? Hanya wanita itu saja, aku tidak menginginkannya. Serigala bermata putih menatap si gila. Bajingan. Marah. Kau pikir kau siapa? Kau ingin wanita ini membayarmu. Situasinya tegang, lari. Melihat situasi yang tidak baik, serigala bermata putih segera melarikan diri. Berhenti di situ. Long Qin mengejarnya dengan marah. Qin Air. Melihat ini. Long Qin langsung berteriak cemas, tetapi Long Qin pura-pura tuli. Orang gila itu terkekeh dan berkata, mereka semua masih muda, biarkan saja mereka. Kalau mereka tidak berkelahi, mereka tidak akan dekat. Qin Tua, tidakkah kau setuju? Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Kakak senior ini benar-benar ingin melihat dunia dalam kekacauan. Sederet garis hitam muncul di dahi Long Qin. Tampaknya si gila ini ingin menjadi mak comblang. Kemudian, mari kita bertindak terlebih dahulu. Qin Fei Yang memandang keduanya dan berkata sambil tersenyum. Jika kalian ingin menjara urat roh dan urat kristal, kalian berdua bisa pergi. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Setelah Long Qin mengatakan itu, dia melirik ke tanah iblis dan bertanya, bisakah aku tinggal di sini? Apapun. Qin Fei Yang membuka mulutnya dan bertanya dengan curiga, tapi, apa yang akan kamu lakukan? Rahasiakan dulu. Long Qin tersenyum misterius dan terbang sendirian ke selatan tanah iblis. Bagian selatan penuh dengan ladang obat-obatan, dan sangat sedikit orang yang pergi ke sana, jadi tempat itu sangat sepi. Apa yang akan dia lakukan? Orang gila itu bingung. Itu seharusnya warisan dari yang terdalam. Qin Fei Yang menebak. Sangat nyaman memiliki ayah yang berkuasa. Si gila tampak iri. Jangan cemburu. Apakah kamu tidak memiliki warisan sekarang? Tetapi saya benar-benar harus berterima kasih kepada Ice Dragon atas apa yang terjadi baru-baru ini. Qin Fei Yang menghela nafas. Hatinya sangat rumit. Ya. Jika bukan karena pertolongannya, menghadapi warisan 15 jurus pamungkas hukum kematian, kita pasti akan menderita dalam diam. Lebih-lebih lagi. Baik di benua barat maupun di sini, berkat bantuan mereka lah kami dapat melarikan diri. Si gila mengangguk. Tapi kebencianku padanya tidak bisa dihilangkan. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Jangan pikirkan hal-hal menyebalkan ini dulu. Ayo, kita mulai dari kota Haoyue. He he. Orang gila itu memamerkan giginya. Desir. Keduanya muncul di luar. Tubuh tanpa kepala dari tuan kota masih ada di sana. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menguburkan tubuhnya. Kemudian, orang gila membuka terowongan ruang waktu dan mereka berdua berjalan masuk satu demi satu. Tepat saat mereka berdua pergi, dua penjaga datang ke langit di atas gunung ini. Indra Keilahian meliputi langit dan bumi, meliputi segala arah. Hah! Segera! Mereka menemukan tuan kota terkubur di dasar dan buru-buru terbang untuk menggali menentang surga. Setelah mengamati dengan saksama sejenak, mata mereka sedikit bergetar. Itu benar. Itulah sang penguasa kota. Benar saja, dia telah menemui kemalangan. Pada saat itu, mereka mengeluarkan batu transmisi suara dan melaporkan masalah ini. Kota Haoyue. Rumah tuan kota. Pada saat ini, suasananya sungguh menyesakan. Di sebuah aula, seorang wanita mengenakan tombak emas duduk di atas, memegang batu transmisi suara di tangannya. Tuan kota juga sudah mati. Di bawah. Keempat pengawal itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.